Su Fang tersedot ke dalam pintu pencapaian surga Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan Dia telah benar-benar kehilangan berat badan dan kendali atas tubuhnya Dia hanya bisa mengikuti arus Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengambang di kegelapan tak berujung Seolah-olah dia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya Tetapi itu juga terasa seperti momen yang singkat Suara mendesing Tubuhnya tiba-tiba terasa berat, dan sekelilingnya tidak lagi gelap Dia telah tiba di platform batu terapung Platform batu itu kelihatannya lebarnya hanya seribu kaki Tapi sebenarnya itu adalah ruang waktu yang independen Karena ruang yang terlipat, Su Fang memiliki ilusi bahwa ruang itu tidak besar Di sekitar platform batu, rantai petir terjalin untuk membentuk penghalang kuat Yang menyegel Su Fang dalam ruang waktu yang independen Ini adalah alam asli Leais Cahaya ilahi Su Fang mengamati sekelilingnya Tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun Ini seharusnya bukan dunia asli Leais Seharusnya ini adalah ruang mandiri yang khusus digunakan untuk ujian Aku ingin tahu apa tes pertama yang akan dilakukan Pangeran muda komandan Tensei, Zhou Nuo, yang masuk bersama Su Fang Tidak berada dalam ruang waktu independen yang sama dengan Su Fang Setelah itu, Su Fang merasakan tubuhnya baik di dalam maupun di luar Dia menemukan bahwa tubuh fisiknya sebenarnya adalah ketiadaan Su Han Bao di istana Dao dan bawahannya tidak dapat merasakan keberadaan mereka Setelah itu, pikiran Su Fang bergerak, dan roda surgawi Hong Meng muncul di sekelilingnya Dia tidak menyangka bisa menggunakan kemampuan luar biasa di sini Pada saat ini, Su Fang muncul di ruang waktu independen dalam bentuk kesadaran Ruang waktu ini sungguh aneh Dia bisa menggunakan pemikiran untuk menciptakan suatu teknik Tapi dia tidak bisa mengaktifkan Su Han Bao, apalagi meminjam kekuatan bawahannya Apakah ujian surga pertama di alam asli Leais bukanlah ujian kekuatan Su Fang terkejut Karena dia tidak bisa keluar dari platform batu Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan tenang Sekitar setengah jam kemudian Saya adalah roh dunia dari lapisan pertama alam asli Leise Selamat datang di alam asli Leise Anda adalah makhluk hidup pertama yang memasuki alam asli Leise Suara pangeran muda komando dari orang-orang Tensei datang dari luar benteng cahaya guntur Tuanku, apakah ujian sembilan surga yang ditetapkan oleh alam asli Leais Benar-benar seperti yang ku dengar Apakah ini benar-benar untuk memilih penerus alam asli Leais Suara realem spirit terdengar lagi Benar, memang begitu Pakar tertinggi dari ras kami membuka alam asli Leais Di dalam dao surgawi yang ilusi dan dihukum oleh surga Yang mengakibatkan pemusnahan ras kami Untuk mencegah masyarakat Rai Zegu kehilangan warisan mereka Mereka mengadakan ujian sembilan tingkat surga Untuk memilih penerus sejati untuk melanjutkan peradaban Rai Zegu Pangeran muda komando dari orang-orang Tensei berkata dengan arogan Kalau memang begitu Meskipun Rotan Raja Darah Penusuk Surga adalah makhluk hidup tingkat tinggi Apa haknya untuk ikut serta dalam ujian bersamaku? Saya orang Tensei dari Ras Primal Chaos Hanya saya yang berhak mendapatkan alam asli Leais Tuanku, tolong usir Rotan Raja Darah Penusuk Surga dari alam asli Leais Rotan Raja Darah yang menusuk surga Semangat dunia dari lapisan pertama alam asli Leais tercengang Lalu, ia berkata Semua makhluk hidup yang memiliki token dan opetir penusuk surga Apapun rasnya, berhak memasuki alam asli Leais untuk mengikuti ujian ini Selama kamu lulus ujian sembilan tingkat surga Kamu akan menjadi penguasa alam asli Leais Anda hanyalah junior dari orang-orang Tensei Bahkan jika Anda adalah ras tertinggi dalam Ras Primal Chaos Anda tetap akan mati jika gagal lulus ujian Pangeran Muda Komando dari suku Tensei berkata Alam asli Leais pasti akan menjadi milikku, Zou Nuo Bolehkah aku tahu apa ujian lapisan surga pertama itu? Mungkin bukan itu masalahnya Di antara kalian berdua, kemungkinan kalian lulus ujian sembilan tingkat surga sedikit lebih tinggi Namun, kemungkinannya tidak terlalu tinggi Roh dunia berkata dengan nada menghina Hati Sufang tenang Dia telah memasuki alam asli Leais dengan tekat untuk mati Tidak ada apapun di dunia luar yang dapat memengaruhi Dao Heartnya Sekarang, saya akan mengumumkan peraturannya Aturan ujian lapisan surga pertama sebenarnya sangat sederhana Jika kamu lulus, kamu akan hidup Selain itu, kamu juga akan menerima hadiah yang tidak terduga Jika Anda gagal lulus ujian, hanya ada satu hasil Kematian Durasi ujiannya 10 ribu tahun Adapun isi ujian dan cara lulusnya nanti akan diketahui Mulai Semangat dunia sepertinya sangat tidak sabar Terlebih lagi, dia sangat kaku dan kedinginan Dia tidak menunggu Sufang menjelaskan dengan jelas aturan dan isi tes Suara mendesing gelombang Sosok setinggi gunung keluar dari rantai petir dan mendarat di depan Sufang Itu adalah seorang kultifator dari orang-orang Rai Segu Tingginya lebih dari 100 kaki Meskipun dia tidak begitu mengejutkan seperti mayat orang Rai Segu yang dilihat Sufang di reruntuhan dewa Dia masih sangat mengejutkan Dia perkasa, mendominasi, dan memancarkan aura kehancuran yang mengerikan Berdiri di sana, dia memberi Sufang perasaan tertekan yang mengerikan Dia merasa seperti manusia yang menghadapi gunung Kultifator dari suku Rai Segu jelas merupakan sebuah ilusi dari alam asli Leais Terlebih lagi, dia adalah eksistensi nyata Namun, auranya tidak berbeda dengan bentuk kehidupan normal Terlebih lagi, auranya sangat kuat Dia telah mencapai puncak tingkat suci-suci yang lebih rendah Meski menghadapi lawan yang levelnya sama dengannya, Sufang tidak merasa santai sama sekali Aura orang-orang Rai Segu ini bahkan lebih mengejutkan daripada aura Sein Suci tingkat atas Atau bahkan Dauzu biasa Lawanmu adalah sebuah ilusi yang tercipta dari alam asli Leais berdasarkan kekuatanmu Momomong, izinkan aku memberitahumu, peluangmu untuk mengalahkannya hampir nol Kalian berdua, perlahan-lahan nikmati rasa kematian Mungkin kamu perlahan-lahan akan menyukai perasaan ini, dan kemudian Tidak akan ada lagi, dan kemudian Suara mengejek dan dingin dari roh dunia bergema di ruang independen Suara mendesing gelombang Segera setelah roh dunia selesai berbicara Kultifator orang Rai Segu di seberang Sufang mengungkapkan senyuman menghina Dia meraung dan meninju Sufang dari kejauhan Itu terlihat seperti pukulan yang sangat biasa Tapi mengandung kekuatan kemauan yang kuat yang dapat menghancurkan segalanya Guntur mengguncang langit, dan Sufang merasa seolah-olah sedang menghadapi badai petir yang dahsyat Sangat kuat Orang-orang Rai Segu memang merupakan ras kuat yang mendominasi keos Dia berada di level yang sama denganku, tapi dia bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat Aku jelas bukan lawan orang ini Sufang merasakan kekuatan pukulan ini, dan cahaya di matanya langsung berubah Tidak ada jalan keluar sekarang Dia hanya bisa menyerahkan segalanya dan bertarung sampai mati dengan lawannya Ledakan Sufang mengaktifkan tubuh Dharma kemarahan darahnya, dan jantung pembantaian bergetar dan berdetak Itu mengeluarkan suara yang mengguncang langit seperti gemuruh genderang surgawi Kehendak pembantaian dan auranya memadat menjadi sebuah pikiran dan menyatu ke dalam tangan kanannya Dia meninju penggarap orang Rai Segu Setelah tabrakan yang menggemparkan bumi, penggarap suku Rai Segu terlempar ke belakang hingga puluhan kaki Sufang, sebaliknya, terlempar mundur ratusan mil Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah ke udara, lalu jatuh dengan keras ke platform batu Sufang berdiri dengan gemetar Dia melihat lengan kanannya, dan matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputus asaan Kekuatan penghancur guntur di tangan orang Rai Segu menghancurkan tangan kanan Sufang Bahkan meresap ke lengan kanannya, menimbulkan korosi dan menghancurkan tubuh Sufang Dia melihat ke arah orang-orang Rai Segu lagi Energi primordial Sufang juga merusak tangan kanannya, tetapi hanya merusak lapisan kulit dan dagingnya Jika ini terus berlanjut, aku pasti kalah Hati Sufang dipenuhi kengganan Dia menggunakan misteri mata langit sejati masa depan Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menang kali ini Sekali dia kalah, tidak akan ada lagi harapan Dia harus menggunakan kartu asnya sekarang Ledakan, ledakan, ledakan Dengan bantuan mata sejati masa depan, Sufang dapat memprediksi setiap serangan orang Rai Segu Namun, Sufang menyadari dengan putus asa bahwa mata sejati masa depan tidak dapat membantunya membalikkan keadaan Lawannya terlalu kuat Bahkan jika dia bisa memprediksi serangan lawannya berikutnya Sufang tidak bisa menggoyahkannya Selanjutnya, Sufang menggunakan seluruh keahliannya Namun dia tetap tidak bisa mengalahkan ahli rakyat Rai Segu Gemuruh Pakar rakyat Rai Segu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar Hati Dao Sufang bergetar, dan perhatiannya sejenak teralikan Pembangkit tenaga listrik itu memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan badai petir yang menyerupai lautan badai Sufang ditelan oleh Guntur Saya gagal di tingkat pertama Aku tidak bisa menerima ini Sufang dapat dengan jelas melihat tubuh fisiknya berubah menjadi abu selapis demi selapis Istana Dao miliknya juga mulai runtuh Akhirnya, dengan keputus asaan dan kengganan yang tak ada habisnya Kesadarannya lenyap sama sekali Semuanya sekarat Setelah jangka waktu yang tidak diketahui Sufang sadar kembali Ketika dia melihat lebih dekat Dia masih berada di ruang mandiri itu Tubuhnya utuh Dia sebenarnya telah bangkit dari kematian Sufang kaget dan tertegun Setelah berpikir sebentar Dia tiba-tiba sadar Jadi ujian tingkat pertama bukanlah tentang kekuatan Tapi hati dan kemauan Dao seseorang Orang-orang Rai Zegu melakukan ujian untuk memilih Master Alam Asli Leais Betapapun sulitnya Mereka tidak akan memberikan ujian yang tidak dapat dilewati Itu tidak ada artinya Sufang bukanlah satu-satunya lawan yang ia temui di tingkat pertama Bahkan Pangeran Muda Rakyat Tensei pun tidak bisa mengalahkannya Sekarang setelah dia bangkit dari kematian Jelas bahwa tujuan dari ujian tersebut bukanlah untuk mengalahkan lawannya Tetapi untuk bertahan dalam ujian kematian Selama saya bisa memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi umat manusia Dan mencapai puncak bagi diri saya sendiri Mengapa saya harus takut mati Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi Aura mendominasi yang meremehkan segalanya Bahkan kematian muncul secara spontan pada saat ini Ledakan, ledakan, ledakan Pertempuran besar lainnya pun terjadi Sufang juga menggunakan semua keahliannya Selain lampu panjang umur dan peti mati surgawi Yang tidak dapat diaktifkan Dia menggunakan semua keahliannya yang lain Namun, hasilnya tetap saja sangat kejam Sufang masih terbunuh oleh pukulan ahli rakyat Rai Segu Dia hanya bertahan sedikit lebih lama dari yang pertama kali Lagi Kesadaran Sufang memadat lagi Setelah mengalami kematian dua kali berturut-turut Semangat juangnya benar-benar bangkit Dia bertarung dengan ahlinya lagi Sama seperti ini Sufang dibunuh lagi dan lagi dan lagi dan lagi Setelah mengalami kematian lebih dari sepuluh kali Sufang menyadari bahwa tebakannya sebelumnya benar dan salah pada saat yang bersamaan Tingkat pertama memang merupakan ujian hati dan kemauan Dao seseorang Namun, yang harus dihadapi bukan hanya kematian Tapi juga Keputus asaan 3162 Sufang mengalami kematian berulang kali di hadapan ahli kuat dari suku Rai Segu itu Sufang tidak hanya mengalami kepedihan karena kematian Hatinya juga dipenuhi dengan keputus asaan yang tak ada habisnya Dia merasa seperti menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu besar ke puncak gunung Pada akhirnya, batu itu akan menggelinding menuruni gunung dan mulai terbentuk lagi Siklus itu berulang tanpa akhir Sufang tahu ini hanyalah ujian Namun, dalam kesakitan yang luar biasa karena kematian, dia telah melupakan segalanya Dia lupa bahwa ini adalah ujian Sebaliknya, dia seperti mengalami siklus hidup dan mati berulang kali Hati Sufang sudah lama mati rasa Dia hanya bertahan dengan kekeras kepalaan di hatinya Namun, dia tahu betul bahwa sekuat apapun sikap keras kepalanya, dia tidak akan mampu bertahan sampai akhir Menyerah, selama kamu menyerah, semuanya akan berakhir Tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit, dan tidak ada lagi keputus asaan Ada suara di hati Sufang yang terus memberitahunya Ada kalanya keinginannya mulai goyah Dia mungkin juga membiarkan ahli dari orang Rai Zegu itu membunuhnya dan menyerahkan segalanya Saat dia hendak menyerah, gambaran masa lalunya muncul di benaknya Aku, Sufang, tidak percaya pada takdir Adegan dia menyentuh gerbang surga dan bersumpah untuk menjadi seorang kultifator muncul di benaknya Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan masa depan Hanya masa kini yang tersisa Masa kini adalah segalanya Jangan meminta masa depan Pegang saja masa kini Hidup ini pahit dan singkat Sepuluh tahun adalah mimpi yang panjang Manfaatkan setiap momen Dengan hati yang tabah, mengatasi segala kesulitan dan rintangan Kultifasi bukanlah tentang berumur panjang Ini tentang menjalani setiap hari dengan baik Bahkan jika jalan di depan penuh dengan liku-liku dan duri Anda harus bergerak maju dengan berani dan membuat kemajuan Suara Suwan Zen bergema di benaknya lagi Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia berada di dunia kecil Tidak hanya dunia kecil, tetapi juga dunia besar Dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan alam dewa Jiuk Suan Berkali-kali, kejadian yang terjadi di benak Sufang terlintas di benaknya Seolah-olah kilat melintas di benak Sufang Kultifasi bukanlah tentang memperoleh kehidupan kekal Ini tentang menjalani setiap hari dengan baik Manfaatkan setiap momen dan jalani saat ini Karena saya hanya bisa melihat akibat kematian dan bukan harapan, saya merasakan sakit dan ingin menyerah Dalam masa hidup seseorang, tidak peduli apakah itu makhluk fana, abadi, dewa, atau kehidupan lain dalam kekacauan Kecuali beberapa makhluk abadi, mereka semua pada akhirnya akan mati Bukankah ujian surga pertama alam asal leais adalah ujian seumur hidup? Karena kematian tidak bisa dihindari, apa gunanya hidup? Saya tidak perlu melihat hasilnya Saya harus mengalami prosesnya dan menjalani setiap momen Hanya dengan begitu kematian saya akan bermakna Memikirkan hal ini Tekad Sufang menjadi lebih tegas Dia tidak lagi memikirkan akibat kematian Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengalami setiap momen pertempuran dengan orang-orang Rai Zegu Dan bahkan perasaan kematian Dia tidak lagi takut mati, juga tidak peduli dengan harapan Solusi misterius ramalan surga, mata surga Segel sepuluh arah milik tuanku Roda surgawi purba, roda surgawi sembilan matahari Sufang menggunakan solusi misterius ramalan surga untuk terus-menerus menyimpulkan kelemahan lawan Pada saat yang sama, dia juga menggunakan solusi misterius ramalan surga untuk menyimpulkan berbagai rencana Dia menunjukkan kemampuan luar biasa yang kuat dan mulai bertarung dengan orang-orang Rai Zegu Kegagalan demi kegagalan membuat kekuatan Sufang meningkat berkali-kali Yang dia tingkatkan bukanlah basis kultivasinya, tapi kemampuan bertarungnya yang sebenarnya Waktu dia bisa bertahan melawan orang-orang Rai Zegu secara bertahap meningkat Dari solusi nafas menjadi waktu sebatang dupa, lalu menjadi dua jam, dan akhirnya menjadi beberapa hari Mata Sufang tidak lagi dipenuhi keputus asaan dan kebingungan Sebaliknya, mereka menjadi lebih energi, seolah-olah dia tenggelam dalam kegembiraan yang besar Tanpa disadari, buah memegang Sufang tumbuh dengan tenang dan pesat, tumbuh dan bertunas Seperti benih, ia berubah di tubuh Sufang Di luar ruang waktu independen tempat Sufang berada, sepasang mata dari kehampaan menatap ke arah Sufang Ada keterkejutan di matanya, itu adalah realem spirit dari alam asli Leais Kekuatan kultifator manusia ini sangat biasa Bakatnya paling tidak buruk, namun, dia memiliki hati dao, kemauan, dan kebijaksanaan yang sangat kuat Tampaknya ujian surga pertama tidak lagi menjadi masalah baginya Realem spirit bergumam pada dirinya sendiri Kemudian, dia melihat pangeran muda dari orang-orang Tensei di ruang waktu independen lainnya Seorang kultifator dari ras surgawi Kekuatannya juga biasa saja Bisa melangkah lebih jauh, senyuman muncul di mata realem spirit sebelum dia menghilang ke dalam ketiadaan Sama seperti Sufang, di ruang waktu independen lainnya, pangeran muda suku Tensei, Zhou Nuo, juga mengalami situasi hidup dan mati Lawannya adalah ahli dari orang-orang Rai Segu yang berada di puncak alam Dao Void atas Bahkan dengan kekuatannya, dia juga terbunuh berkali-kali Namun, setelah setiap kematian, senyuman ganas di wajah cantiknya akan menjadi lebih intens Matanya bersinar karena kegilaan dan kesombongan Ada juga ejekan yang tak ada habisnya Dia sebenarnya memperlakukan setiap kematian sebagai sebuah permainan Kematian seperti kegagalan dalam permainan Kebangkitan sama dengan memulai permainan dari awal lagi Alasan mengapa saya, Zhou Nuo, memiliki kekuatan dan status saya saat ini bukan karena garis keturunan atau bakat saya Itu karena saya telah menginjak gunungan mayat, lautan darah, dan tumpukan tulang untuk mendapatkan pengakuan dari ayah saya Dan petinggi klan Jadi bagaimana jika aku mati? Saya, Zhou Nuo, telah mengalami banyak hal yang lebih menakutkan daripada kematian Ujian surga pertama hanyalah sebuah permainan bagiku Sama sekali tidak sulit bagi saya Aku ingin menjadi penguasa alam asli leais dan menjadi makhluk abadi yang tak tertandingi Aku ingin membuat para raksasa klan yang tinggi dan perkasa itu berlutut di kakiku Aku ingin menginjak-injak semua saudara dan saudariku yang berjuang demi kekuasaan dengan aku di bawah kakiku Kekerasan hati di hatiku seperti surga Bahkan kematian tidak dapat menghapusnya Setelah kebangkitan lainnya, rambut panjang Zhou Nuo menari-nari liar tertiup angin Matanya dipenuhi dengan sifat keras kepala yang gila Waktu berlalu, Su Fang dan Zhou Nuo telah sepenuhnya mengabaikan keberadaan waktu dalam kematian mereka yang berulang kali Tanpa disadari, lima ribu tahun telah berlalu Banyak pembudidaya ras asing yang menunggu dengan cemas di reruntuhan dewa mulai mengkhawatirkan keselamatan Zhou Nuo Mengapa pangeran muda Zhou Nuo belum keluar? Mungkinkah terjadi sesuatu? Jimat kehidupan pangeran muda masih utuh Terlihat dia aman dan sehat Mari kita tunggu dengan sabar Dia sebaiknya baik-baik saja Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa lolos dari hukuman Saat ini Ledakan Di dekat tepi reruntuhan dewa, aura tirani yang tak tertandingi tiba-tiba membubung ke langit Segera setelah itu, awan kesengsaraan langsung melewati batas reruntuhan dewa dan muncul di langit di atas reruntuhan dewa Mereka sangat besar dan perkasa, berguling dan menyapu, menutupi langit dan menutupi matahari Seluruh awan kesusahan meliputi area seluas puluhan juta mil Itulah kesengsaraan besar dausu Sebenarnya ada seorang kultifator yang menjalani kesengsaraan besar dausu di reruntuhan dewa Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya Ada aura jahat di awan kesengsaraan Itu pasti seorang penggarap kuat dari ras jahat yang sedang menjalani kesengsaraan di reruntuhan dewa Dilihat dari aura luar biasa dari awan kesengsaraan Kultifator yang kuat itu pasti akan menjadi dausu yang kuat begitu dia berhasil Perhatian banyak orang Tensei langsung tertarik Mereka semua kaget dan kaget Orang Tensei terkuat, dausu, berteriak pada dausu klan Ye, pergi dan lihat siapa orang itu Jika dia berhasil dan bukan seorang kultifator dari ras atas, biarkan dia bergabung dengan pangeran muda Keberuntungan pangeran muda sungguh menakjubkan Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan warisan dari masyarakat Raizugu Tetapi dia juga akan memiliki dausu di bawah komandonya Ya, dausu klan Ye terbang ke arah kesengsaraan Orang yang mengalami kesengsaraan adalah Sein Soverein Siesu Dia telah mencapai batas daussein sejak lama Dengan bantuan Thunder Pool Crystal, dia berhasil mencapai level dausu Di alam asli leais Su Fang telah mengalami kematian dan kegagalan berulang kali Setelah menyimpulkan dan merangkum solusi perluasan surga dan mempraktikkannya berulang kali Kemampuan bertarungnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan Ledakan Ledakan Su Fang tidak segan-segan menggunakan teknik mediasi takdir Dan akhirnya menyerang titik lemah masyarakat Raizugu Dia menggunakan Heaven Piercing Blood King Finn untuk membelenggunya Dan kemudian menyuntikkan aliran primordial Ki ke kepalanya dari belakang Kepala ahli kuat dari klan kuno leais mulai hancur, diikuti oleh tubuhnya Pada akhirnya, tubuh besarnya runtuh seperti gunung yang runtuh Berubah menjadi aura kehampaan dan menghilang dari ruang independen Su Fang duduk di tanah, terengah-engah Meskipun ia hanya sebuah kesadaran, semua yang ia alami tidak berbeda dengan kenyataan Termasuk konsumsi kekuatan hidup dan kultifasinya Setelah membunuh kultifator kuat masyarakat Raizugu Su Fang telah menghabiskan seluruh energi dan kekuatan hidupnya Namun, dia akhirnya menang Ini juga berarti bahwa Su Fang telah lulus ujian pertama dari alam asli Thunderpool Wajah Su Fang ditutupi lapisan aura kematian, seperti orang sekarat Namun, matanya sangat sehat dan sehat Setelah mengalami kematian dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya Dia akhirnya mengalahkan lawan yang kuat Terlebih lagi, kekuatannya meningkat pesat karenanya Bagaimana mungkin dia tidak bahagia Yang lebih penting lagi, dia akhirnya berhasil melewati ujian pertama dari alam asli Thunderpool Dalam perjalanan menuju puncak tertinggi, dia telah mengambil langkah maju yang sulit namun tegas Pada saat ini, suara realam spirit tiba-tiba bergema di benak Su Fang Penggarap ras manusia, kamu benar-benar mengejutkanku Aku tidak pernah mengira bahwa seorang penggarap ras manusia yang lemah Ternyata memiliki kemauan yang begitu kuat, keberanian yang besar, dan kehebatan Kebijaksanaan Su Fang bertanya, Lord Realam Spirit, apakah aku sudah lulus ujian pertama dari alam asli Thunderpool? Untuk ujian pertama dari alam asli Thunderpool, jika kamu bisa bertahan selama 10.000 tahun dalam ujian kematian Kamu akan lulus Karena kamu telah membunuh lawanmu, tentu saja kamu lulus ujian tersebut terlebih dahulu Selamat, kultifator manusia Selanjutnya, Anda akan menerima hadiah yang tidak pernah Anda bayangkan Begitu suara realam spirit turun, kesadaran Su Fang segera runtuh Su Fang merasakan pandangannya menjadi hitam 3163 Bang! Setelah kehilangan kesadaran beberapa saat, Su Fang tiba-tiba membuka matanya Dia menoleh Saat ini, dia berada dalam ruang waktu yang luas dan tak terbatas Di atasnya ada langit biru Sembilan matahari ilahi menggantung tinggi di langit, melepaskan cahaya yang menyilaukan Di bawah langit ada wilayah material yang tak terbatas Gunung, hutan, sungai, danau, burung, dan bunga Itu adalah pemandangan yang tenang dan damai Itu seperti surga legendaris, penuh vitalitas Su Fang memproyeksikan kemampuan sensorik kesempurnaannya yang luar biasa Dia menemukan bahwa energi spiritual di sini sangat melimpah, tetapi tingkatnya sangat rendah Hukum langit dan bumi juga sangat dangkal Itu sebenarnya adalah dunia kecil Su Fang terkejut Ini adalah alam asli Leais Sepertinya dunia ini kecil Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di alam asli Leais Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih Ruang itu seperti selembar kertas tipis, mudah robek oleh telapak tangannya Itu memang dunia yang kecil Bagi Su Fang, belenggu dunia hampir tidak ada Saat dia terkejut, seberkas cahaya ilahi melintas di kehampaan di depannya Dan dengan cepat berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih Orang tua itu tampak seperti kultifator masyarakat Rai Segu Namun sosoknya mirip dengan kultifator manusia pada umumnya Tidak ada aura kehidupan Dia jelas merupakan sosok yang memiliki kemauan Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata Tuan roh alam Benar, ini aku Pembudidaya manusia, selamat Anda telah berhasil melewati tes pertama dan menyelesaikannya terlebih dahulu Oleh karena itu, Anda dapat menerima hadiah tiga kali lipat Karena lulus ujian dalam waktu normal Orang tua itu menganggup dan melambaikan tangannya ke udara Sambaran petir muncul dari kehampaan Petir itu sangat aneh Entah itu dengan roh primordial atau dengan mata telanjang Itu tidak dapat dilihat Namun, hal itu bisa dirasakan dengan hati dao Sungguh menakjubkan Petir itu langsung menyelimuti Su Fang dan segera meresap ke dalam hati daonya Mendesis gelombang Petir meresap ke dalam hati dao Su Fang Suara guntur yang menyenangkan terdengar di jiwanya Dan hati daonya mulai bergetar Hati dao Su Fang mulai mengeluarkan lapisan kotoran seperti plasenta Su Fang dapat merasakan bahwa dao hartnya sedang mengalami perubahan yang sangat ajaib Itu menjadi lebih murni dan kencang Dan itu seperti batu giyok kasar yang kotorannya telah dihilangkan Pada saat yang sama, dia terkejut saat mengetahui bahwa bunga hati es dan batu hati surgawi abadi Yang sangat sulit untuk digabungkan, juga menyatu lebih cepat dengan hati dao miliknya Transformasi hati daonya membuat Su Fang merasa seperti melayang di udara Setiap pori-pori tubuhnya memancarkan rasa nyaman, bahkan jiwanya pun terangkat Setelah sekitar setengah dupa, perasaan indah itu berangsur-angsur meredah Dan kilat menghilang tanpa jejak Su Fang merasakan hati dao dan terkejut serta gembira Hati facra dao tujuh warna milik Su Fang telah menyatu dengan bunga hati es dan batu hati langit abadi Yang berarti dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mengembangkan hati dao abadi Sebelumnya di nirwana, ketika dia menjadi orang suci, hati dao Su Fang mengalami transformasi Dao heartnya hampir mencapai tingkat ketiga dari imortal dao heart Setelah dibersihkan oleh petir, hati daonya telah berubah sekali lagi Mencapai setidaknya tingkat kelima atau ke enam dari hati dao abadi Selain tekanan hidup atau mati sebelumnya, hati dao Su Fang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya Hati dao adalah fondasi seorang kultifator, dan juga yang paling sulit untuk dikembangkan Sekarang hati daonya telah mengalami peningkatan yang luar biasa Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Su Fang bertanya dengan tidak percaya Tuanku, ini adalah Realem Spirit menjelaskan Ujian pertama adalah menguji hati dao Hadiahnya adalah membersihkan hati dao dengan heart thunder Membersihkan hati dao dengan heart thunder Su Fang sangat penasaran Masyarakat Rai Zegu memang luar biasa Mereka sebenarnya memiliki teknik dao luar biasa yang dapat membersihkan hati dao Ini adalah kesempatan yang sangat langka Di masa lalu, selain para jenius terbaik, orang-orang Rai Zegu hanya memiliki tiga kesempatan untuk membersihkan hati dao seumur hidup mereka Terima kasih, Tuan Realem Spirit Tidak perlu berterima kasih padaku Kamu pantas mendapatkannya Aku hanya mengikuti kemauan dan aturan yang ditetapkan oleh Tuan Abadi Rakyat Rai Zegu Tampaknya Anda juga seorang kultifator manusia luar biasa dengan kekayaan besar Anda akan mengembangkan hati dao yang abadi Dan Anda akan mencapai keabadian Dalam semua catatan yang saya tulis tentang ras manusia Rai Zegu, bahkan ras yang lebih tinggi, saya belum pernah melihat seorang kultifator seperti Anda Keberuntunganku tidak buruk Keberuntungan, haha, masih ada delapan level lagi Keberuntungan saja tidak cukup, sudah sangat sulit bagi Anda untuk melewati level pertama Level selanjutnya, haha, akan lebih sulit lagi Selama aku memiliki keberanian dan tekad dalam hatiku, aku pasti akan berhasil Saat Sufang mengatakan ini, cahaya ilahi miliknya tiba-tiba berubah Berdengung, berdengung, berdengung Hati daonya, yang baru saja mengalami transformasi, bergetar hebat lagi Rasanya seperti akan terpecah Itu bukan hanya hati daonya Seluruh keberadaannya terasa seperti akan berubah Keinginan dan keyakinan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya Itu adalah kegigihan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya Ini melepaskan obsesi yang tidak akan menyerah sampai ia mencapai puncak Lebih baik mati daripada berhenti Sufang terkejut pada awalnya Kemudian, dia menyadari sesuatu Matanya bersinar karena terkejut dan gembira Zombiku akan segera lahir Pada tes tingkat pertama, Sufang telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya Menghadapi kematian, obsesi di hatinya tak pernah padam Hal ini menyebabkan keadaan pikirannya menjadi sublim dan obsesinya menjadi semakin ulet Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk membudidayakan zombie Selain itu, jantung dao miliknya telah mengalami transformasi yang mengejutkan setelah pembersihan sum-sum guntur jantung Itu memungkinkan Sufang berhasil melahirkan zombie Obsesi yang mengejutkan menyebabkan aura Sufang berubah drastis Realem Spirit juga terkejut saat merasakan aura Sufang Ekspresinya sedikit berubah Di matanya, Sufang seperti pedang dewa dari surga purba yang tetap pantang menyerah tidak peduli berapa banyak kemunduran yang dia hadapi Dia mampu menghancurkan semua penghalang dan membelah semua duri Sepertinya aku telah meremehkan kultifator manusia ini Realem Spirit menatap Sufang Pandangannya berbeda dari sebelumnya Aura Sufang dengan cepat ditarik kembali Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa Namun, Sufang tahu betul bahwa dia bukan lagi Sufang di masa lalu Dia adalah seorang Sufang yang didominasi oleh obsesinya Lebih tepatnya, dia adalah zombie Sufang Menjadi zombie berarti akan ada perubahan besar dalam kekuatanku Wilayahku juga akan meningkat Sufang merasakan bahwa saat zombie dibudidayakan, belenggu tak terlihat yang mengarah ke Dao Sein tingkat menengah hancur Selanjutnya, dia hanya perlu terus mengumpulkan dan menetap Tak lama kemudian, dia akan bisa melangkah ke tingkat menengah Dao Sein yang baru Ada pun kekuatannya Sufang yakin bahwa dengan pengalaman dan keterampilan yang dia peroleh dari kematian berkali-kali Ditambah dengan budidaya zombie, dia tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan Dao Zu biasa Dia bahkan bisa menang Saat ini, Realem Spirit bertanya Pembudidaya manusia, siapa nama Anda? Sufang merasa tertekan Realem Spirit hanya ingat untuk menanyakan namanya sekarang Jelas sekali dia tidak menganggapnya serius sebelumnya Namun, di saat yang sama Juga membuktikan bahwa penampilannya di tes pertama Dan kekuatan Sufang membuat Realem Spirit menganggapnya serius Sufang berkata dengan sopan Saya Sufang Dia harus bersikap sopan Meskipun Realem Spirit mengikuti kemauan yang ditinggalkan oleh orang-orang Raizugu Jika dia menyinggung Sufang Sufang akan dihukum abadi jika Sufang melakukan sesuatu padanya dalam delapan ujian berikutnya Realem Spirit mengangguk Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan tes kedua Jika gagal, Anda tidak akan terbunuh Anda masih memiliki kesempatan lagi setelah satu juta tahun Apakah Anda memilih untuk keluar atau melanjutkan tes kedua? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Sufang terkejut Tentu saja, dia harus melanjutkan Sekalipun dia tidak berhasil, dia bisa mendapatkan pengalaman dan bersiap dalam waktu satu juta tahun Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Dawhart Anda baru saja berubah Dan kultivasi Anda tampaknya telah meningkat pesat Keadaannya tidak stabil Dalam kondisi Anda saat ini, kemungkinan Anda lulus tes kedua hampir nol Saya bersedia mencobanya Maumu Pak, bolehkah saya bertanya apa tes kedua? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba Jika aku memberitahumu sekarang Kamu akan khawatir tentang untung dan rugimu Itu akan mempengaruhi kamu Ada satu hal yang aku tidak mengerti Aku ingin bertanya padamu Mengapa ada sebuah dunia kecil di alam asli leais? Alam asli leais adalah ruang waktu yang diciptakan oleh orang-orang raih seguh dengan meniru hukum surga Lapisan pertama ada di bawah Jadi secara alami seperti alam semesta tingkat rendah Namun, dibandingkan dengan alam semesta tingkat rendah biasa alam semesta Lapisan pertama alam asli leais ratusan hingga ribuan kali lebih kuat Begitu Kalau begitu, lapisan kedua seharusnya adalah sebuah dunia besar tempat tinggal para makhluk abadi Dan lapisan ketiga seharusnya adalah segudang dunia tempat para dewa kosmos tingkat rendah tinggal Apa saja enam lapisan di atas? Saat kamu lulus ujian, dengan sendirinya kamu akan tahu Jika kamu tidak lulus ujian, kamu akan langsung terhapus Semuanya akan sia-sia Kalaupun kamu tahu, itu tidak ada artinya Realem Spirit berkata terus terang Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Su Fang Setelah jeda, Realem Spirit melanjutkan Anda lulus ujian lapisan pertama Yang berarti Anda memiliki sebagian wewenang untuk mengendalikan lapisan pertama Oleh karena itu, Anda dapat membawa manusia dari alam semesta tingkat rendah ke dalam ujian lapisan pertama Bahkan jika kamu tidak lulus ujian selanjutnya dan mati Manusia dari alam semesta tingkat rendah itu masih bisa hidup di alam asli leais Su Fang terkejut Ada aturan seperti itu Gedung-gedung tinggi dibangun dari tanah Meskipun manusia di dunia kecil sama pentingnya dengan semut Mereka adalah tingkat kehidupan terendah Di saat yang sama, mereka juga merupakan fondasinya Alam asli leais tidaklah sempurna Dibutuhkan sejumlah besar bentuk kehidupan tingkat rendah untuk mempertahankan siklus kehidupan Saya mengerti Su Fang mulai berpikir Dia bisa memindahkan beberapa bentuk kehidupan tingkat rendah dari avatar dao surgawi ke lapisan pertama alam asli leais Setelah melewati lapisan kedua dan ketiga, ia bahkan bisa memindahkan semua kultifator dari dunia besar alam semesta pangang ke alam asli leais Dengan cara ini, bahkan jika ia mengalami kecelakaan apapun, ayah, teman-teman, dan bawahannya dapat terus tinggal di alam asli leais tanpa rasa khawatir Karena kamu ingin melanjutkan ke tes lapisan kedua, ikuti aku 3164 Su Fang sudah memasuki tes kedua Pangeran muda suku Tensei, Zhou Nuo, masih berada dalam ruang waktu tersebut, mengalami siklus hidup dan mati berulang kali Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dari ras yang lebih tinggi, Zhou Nuo sebenarnya mengandalkan dao heart yang kuat, kemauan keras, dan kegigihan yang hampir gila untuk bertahan selama 10.000 tahun Akhirnya, dia berhasil mencapai akhir tes pertama Seluruh tubuh Zhou Nuo gemetar Wajahnya sepucat kertas Auranya lemah dan matanya memerah Dia tampak seperti binatang buas yang ingin memakan manusia Aku lulus Akhirnya aku lulus Hahaha Zhou Nuo tertawa terbahak-bahak Dia sangat senang dan bangga Selamat, kultifator orang Tensei Anda telah berhasil melewati ujian pertama Suara Realem Spirit terdengar di benak Zhou Nuo Zhou Nuo menahan kegilaannya dan menenangkan diri Dia bertanya, Tuan Realem Spirit, berapa lama rotan raja darah penusuk surga itu bertahan? 1.000 tahun, 2.000 tahun, 3.000 tahun Tidak selama kamu, itu hanya separuh dari waktumu Realem Spirit menjawab Apa yang dia katakan adalah kebenaran Namun, Realem Spirit hanya mengatakan setengahnya Su Fang memang hanya bertahan separuh dari waktu Zhou Nuo Namun, ia berhasil membunuh lawannya dan mengakhiri tes pertama lebih awal Zhou Nuo salah memahami kata-kata Realem Spirit Dia mendengus dan berkata, Kamu sebenarnya bertahan selama 5.000 tahun Lumayan, namun, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri jika ingin bersaing denganku Huff, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena berakhir seperti ini setelah sia-sia mencoba bersaing dengan saya Realem Spirit tidak menjelaskan apapun kepada Zhou Nuo Ia langsung berkata, Selanjutnya, kamu akan menerima hadiah pembersihan sum-sum guntur jantung Setelah itu, kamu dapat melanjutkan ke tes kedua Pembersihan sum-sum guntur jantung Saya tidak menyangka akan mendapat keberuntungan sebesar itu Karena saya memiliki kesempatan untuk mengikuti tes kedua Saya akan mencobanya apapun yang terjadi Mungkin saya akan langsung lulus tes kedua Peluangmu tidak tinggi, Junior Kepercayaan diri adalah hal yang baik Namun, terlalu percaya diri adalah kesombongan Kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja Realem Spirit mendengus yang tak terlukiskan Saat Zhou Nuo menerima Daoh Heart Thunder Marou Cleansing Daoh Heart Su Fang telah memasuki tes kedua Mereka yang memasuki surga kedua masih berupa tubuh kesadaran Bukan tubuh aslinya Ruang yang mereka masuki jelas bukan surga kedua yang sebenarnya Melainkan ruang waktu independen yang digunakan untuk pengujian Su Fang memusatkan perhatian padanya Saat ini, dia berada di tepi lautan luas Lautan terbentang sejauh mata memandang Dan permukaan laut setenang cermin Di permukaan laut, pulau-pulau terapung terbentang hingga ke kedalaman laut Su Fang dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa air laut bukanlah air sungguhan Tetapi divisualisasikan dan diubah oleh kekuatan kemauan Saat angin laut bertiup Su Fang merasakan gelombang tekad menyerangnya Dia merasa seperti akan tersesat di lautan luas Su Fang tercengang Mungkinkah surga kedua sama dengan surga pertama Dan juga memuji hati dan kemauan Daoh seseorang Melihat laut yang luas dan tak terbatas Su Fang merasa gugup sekaligus penuh harap Wah, gelombang! Sebuah perahu kecil muncul di pantai di depan Su Fang Perahu itu panjangnya hanya 10 kaki dan terbuat dari papan kayu yang paling sederhana Diperkirakan gelombang kecil mampu menerobosnya Kemudian, suara realam spirit terdengar di benak Su Fang Pembudidaya manusia Su Fang, ujian surga kedua tetaplah hati dan kemauan Daoh Namun, berbeda dengan surga pertama Surga kedua menguji pemanfaatan hati dan kemauan Daoh Pemanfaatan hati dan kemauan Daoh Jalur kultivasi penuh dengan kesulitan dan rintangan Anda juga akan menghadapi segala macam godaan Ketika menghadapi kesulitan, ada orang yang akan mundur Ada yang kehilangan akal, dan ada yang kemauannya hancur Tidak mampu bergerak maju Hanya dengan berpegang pada hati Daoh Anda dapat mengatasi semua rintangan Ujian surga kedua adalah menggunakan hati Daoh Sebagai perahu untuk menyeberangi lautan kebingungan Menggunakan hati Daoh Sebagai perahu untuk menyeberangi lautan kebingungan Su Fang tercengang Untuk menjadi penguasa alam asli danau guntur Pertama-tama kamu harus memiliki hati dan kemauan Daoh yang kuat Kamu harus lulus ujian kemauan Ujian surga kedua sangat sederhana Gabungkan hati Daoh Anda dengan perahu Dan gunakan kemauan Anda sebagai pertahanan Semakin kuat hati Daoh Anda Semakin kuat pula pertahanan kapalnya Kemampuan menahan angin dan ombak di lautan kebingungan Juga akan semakin kuat Ada total 99 pulau di lautan kebingungan Anda hanya bisa beristirahat sementara Setelah menginjakan kaki di pulau tersebut Anda akan dianggap lulus ujian setelah Anda Menginjakan kaki di semua pulau Jika perahu hati Daoh Anda hancur atau Anda tersesat Di lautan kebingungan sebelum menginjakan kaki Di pulau itu Anda akan gagal dalam ujian Anda hanya akan memiliki dua peluang Jika kali ini Anda gagal dan gagal lagi Satu juta tahun kemudian Itu berarti Anda akan dilenyapkan Pembudidaya manusia Sufang Mulailah Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah Suara realem spirit terdengar di benak Sufang Sufang berpikir dalam hati Sepertinya setiap ujian yang terjadi di alam asli Danau Guntur memiliki makna yang mendalam Surga pertama mengharuskan seseorang Untuk menghadapi hidup dan mati Sedangkan surga kedua mengharuskan seseorang untuk melewati semua kesulitan dan rintangan Sufangda berjalan ke pantai dan menaiki perahu Saat dia menginjak perahu Dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan perahu itu Saat ini Perahu itu adalah dia Dan dialah perahunya Saat memasuki perahu Badan perahu mulai berubah dengan cepat Dengan cepat tumbuh dari 3 meter menjadi 30 meter 300 meter Akhirnya Menjadi perahu raksasa berukuran 300 meter Tubuh perahu itu sangat kokoh Ada lapisan pertahanan penghalang di sekitar tubuh perahu Seluruh perahu raksasa itu memancarkan aura transcendent dan abadi Selama aku berpegang pada hati dawku Perahu yang dibentuk oleh hati dawku pasti akan mampu menunggangi angin dan ombak Menghancurkan segala rintangan Dan menginjak 99 pulau Hati Sufang dipenuhi tekat Perahu raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras Dan dengan cepat berlayar menuju pulau terdekat Suara mendesing gelombang Angin aneh menyapu laut Menimbulkan gelombang besar yang tingginya lebih dari 3 meter Ia menyapu ke arah perahu raksasa yang dibentuk oleh hati daw Sufang Gemuruh Ombaknya menghantam perahu raksasa itu Dan dihancurkan oleh pertahanan perahu raksasa itu Perahu raksasa itu mengarungi angin dan ombak Dengan momentum yang mampu menghancurkan segalanya Perahu raksasa itu terus menerus diguncang ombak Namun masih belum mampu menggoyahkan pertahanan perahu raksasa itu Setengah bulan kemudian Perahu raksasa itu akhirnya sampai di pulau pertama Di sekitar pulau Suasananya tenang dan tenteram Sufang beristirahat di pulau itu selama 3 hari Hati daunnya yang sedikit lelah telah pulih ke keadaan semula Kemudian Perahu raksasa yang dibentuk oleh hati daunnya Terus mengikuti angin dan ombak Berlayar menuju pulau berikutnya Saat ini Ombak sudah setinggi 10 meter Menutupi langit dan bumi Angin laut juga menjadi sangat kencang Menyebabkan perahu raksasa itu bergetar hebat Sufang sekarang memiliki hati daw abadi Yang mendekati tingkat ke-6 Seberapa kuat tekadnya Perahu raksasa yang dibentuk oleh hati daunnya Masih stabil seperti batu di bawah pengaruh angin dan ombak Bisa dikatakan Kecepatan perahu raksasa itu telah sangat melambat Kali ini Sufang membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai pulau kedua Semakin jauh mereka pergi Ombaknya semakin mencengangkan Gelombang demi gelombang menghantam perahu raksasa itu Mencoba membalikkannya Ada juga angin laut yang menakutkan Ia meraung dan bersiul Menembus penghalang di sekitar perahu raksasa itu Dan menyerang jantung Sufang Retakan mulai muncul di pertahanan lambung kapal Dan seluruh kapal raksasa itu Begelombang di tengah ombak Saya, Sufang Telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya Dalam hidup ini Saya telah melampaui kesulitan dan rintangan Yang tak terhitung jumlahnya Hati daun saya seperti besi Gelombang saja tidak dapat menggoyahkan hati daun saya Hati Sufang tidak tergerak Dia terus-menerus memulihkan penghalang dengan tekadnya Dan mengarahkan perahu raksasa itu ke depan Di tengah angin kencang dan ombak Sekitar sepuluh tahun Sufang telah berhasil melewati sebelas pulau Yang setara dengan lebih dari sepuluh persen tes kedua Meskipun dia merasa tekadnya sangat lelah Itu masih dalam batas yang bisa dia tanggung Setelah beristirahat selama tiga hari Perahu raksasa yang dibentuk oleh hati daun Sufang Meninggalkan pulau dan terus berlayar menuju Kedalaman laut kesadaran yang hilang Ombaknya sepuluh kali lebih ganas dari sebelumnya Dan melonjak menuju kapal raksasa itu Gelombang badai itu sangat dahsyat Boom-boom-boom Perahu raksasa itu membalikan puncak ombak Naik dan turun, bergerak maju dengan susah payah Tiba-tiba gelombang Cahaya perak memancar dari salah satu puncak ombak Sufang memperhatikan dengan cermat Dan melihat bahwa itu adalah ikan perak besar Yang panjangnya seratus kaki Pada saat yang sama Beberapa informasi secara alami muncul di hati Sufang Ikan perak itu adalah harta langka Yang lahir di lautan kesadaran yang hilang Itu berisi kemauan murni Jika dia menelan ikan perak seperti itu Hati daun abadinya setidaknya akan mencapai tingkat kesempurnaan ke-6 Saya tidak menyangka akan ada harta karun yang luar biasa di laut kesadaran yang hilang Aku harus mendapatkan harta ini apapun yang terjadi Mata Sufang tiba-tiba menjadi sangat sehat dan segar Dengan pikiran, sebuah tentakel kesadaran keluar dari perahu raksasa dan jatuh ke puncak ombak Ia dengan kuat menangkap ikan perak yang akan menghilang Dan kemudian terbang menuju perahu raksasa itu dengan suara mendesing Siapa yang tahu gelombang Begitu ikan perak itu jatuh ke geladak Ia langsung berubah menjadi hiu yang ganas dan menakutkan Dan dengan ganas menerkam kesadaran Sufang Ini adalah ujian bagaimana menghadapi godaan Tekadku sekuat besi dan setajam pisau Tidak ada yang bisa mematahkan hati dawku Hancurkan aku Sufang tiba-tiba mengerti Dalam perjalanan menuju puncak tertinggi Tidak hanya kesulitan dan rintangan Tetapi juga banyak godaan Bagi para kultifator, godaan ini jauh lebih mengerikan daripada bahaya hidup dan mati Seringkali, mereka akan memberikan pukulan fatal kepada para petani ketika mereka tidak siap Dan ikan perak tadi adalah godaan yang diciptakan oleh lautan kesadaran yang hilang Itu secara langsung menipu Sufang, melewati pembelaannya, dan ingin menelan hati dao Sufang Untungnya, hati dao Sufang sangat kuat Meskipun dia lengah, dia masih bisa menyelesaikannya dengan tenang Tekad yang meledak-ledak menghancurkan hiu yang telah diubah menjadi ikan perak Selanjutnya, Sufang menghadapi badai yang lebih besar Dan pada saat yang sama, dia menghadapi segala macam godaan Ketenaran dan kekayaan, wanita cantik, kekuasaan, uang, dan segala macam godaan menjelma menjadi segala jenis harta Yang membuat hati Sufang secara alami serakah dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri Kultifasi bukan tentang keserakahan dan kekayaan, tetapi tentang menjadi bersih dan jujur Meskipun kekuasaan dan harta itu baik, semuanya adalah batu loncatan bagi saya untuk menginjakan kaki di puncak yang tiada akhir Jangan coba-coba mematikan rasa dan mengendalikan hati dao saya Hancurkan, hancurkan, hancurkan 3165 Badai tekad yang ditemui Sufang bahkan lebih ganas lagi Sangat sulit baginya untuk bergerak maju satu sang Untungnya, masih ada pulau-pulau di atas lautan kebingungan yang memberi Sufang kesempatan untuk mengatur nafas Saat kecepatan Sufang menjadi semakin lambat, dia memerlukan waktu beberapa hari hingga beberapa bulan untuk melintasi sebuah pulau Sekarang, dibutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad Waktu berlalu dengan cepat Tanpa disadari, Sufang telah menghabiskan 5.000 tahun di lautan kebingungan Kapal raksasa yang ia bentuk dengan hati daunnya akhirnya menginjakan kaki di pulau ke-22 Terlalu sulit, semakin jauh saya melangkah, semakin sulit Saya baru melintasi 22 pulau Masih ada lebih dari 70 pulau yang harus dilalui Kesulitannya juga akan bertambah Saya tidak bisa lulus ujian Surga kedua kali ini Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik kali ini Aku akan berusaha sejauh yang aku bisa Sufang melihat kekedalaman lautan kebingungan Matanya mula-mula dipenuhi rasa takut, kemudian perlahan-lahan menjadi tegas Pulau ke-23 Sufang mengemudikan kapal raksasa itu lagi Ia menghadapi badai kemauan yang mengerikan dan berlayar menuju pulau berikutnya Pangeran muda orang Tensei, Zhou Nuo, juga telah memulai ujian surga kedua Kapal yang dia bentuk dengan hati daunnya hanya panjangnya beberapa ratus sang Jauh lebih kecil dari Sufang Namun, itu adalah sebuah kapal perang Kapal perang tersebut memancarkan aura yang perkasa, ganas, mendominasi, dan ganas Kapal perang itu menghancurkan ombak di lautan kebingungan Ia mengendarai angin dan menerobos ombak dan tiba di pulau ke-11 Dari pulau ke-11, terlihat gemuruh angin topan dan gelombang besar di depan Mungkinkah seseorang sedang menjalani ujian surga kedua? Selain aku dan Rotan Raja Darah Penusuk Surga, siapa lagi yang bisa memasuki alam asli Danau Guntur? Mungkinkah Rotan Raja Darah Penusuk Surga tidak binasa di surga pertama? Zhou Nuo bingung Segera, Zhou Nuo menolak pikirannya sendiri Mustahil, sekalipun Rotan Raja Darah Penusuk Surga lulus ujian surga pertama Mustahil baginya untuk berada jauh di depanku Itu mungkin sebuah penglihatan di lautan kebingungan Ledakan, ledakan Kapal perang itu terus bergerak maju, membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya Ia menerobos ombak dan segera melewati pulau ke-11 Setelah berhenti sejenak, Zhou Nuo mengarahkan kapal perang Daohar menuju pulau ke-12 Sama seperti Sufang, Zhou Nuo juga melihat ikan perak dan memiliki keinginan yang sama Kemudian, tanpa ragu, dia mengambil ikan perak itu dan menaruhnya di kapal perang Ikan perak itu langsung berubah menjadi hiu yang sangat besar, menghancurkan kesadaran Zhou Nuo hingga berkeping-keping Kapal perang itu hancur dan menghilang ke lautan kebingungan Orang-orang Tensei, Zhou Nuo, jika kamu gagal dalam uji coba, kamu akan terus menjalani uji coba ke-21 juta tahun kemudian Jika kamu gagal lagi, kamu akan mati Ketika Zhou Nuo kembali ke lapisan surga pertama, suara dingin realem spirit segera bergema di benaknya Siapa yang mengira bahwa aku akan gagal? Tampaknya tingkat kesulitan dari ujian alam asli Lei Zhe jauh melebihi imajinasiku Zhou Nuo tidak mau menerima hasil ini Di saat yang sama, dia juga merasakan bahaya yang sangat besar Begitu dia gagal, itu berarti dia benar-benar akan dilenyapkan Bagaimana mungkin Zhou Nuo tidak takut? Tuanku, bolehkah saya bertanya apakah saya, Su Fang, akan memasuki alam asli Lei Zhe satu juta tahun kemudian? Satu juta tahun kemudian, dimanapun kamu berada, kamu tidak akan bisa lepas dari deteksi alam asli Lei Zhe Pada saat itu, kamu akan langsung dibawa ke alam asli Lei Zhe Junior dari Orang-orang Tensei, Anda memiliki waktu sejuta tahun untuk mempersiapkannya Jika Anda gagal lagi, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan Terima kasih atas pengingatmu, Tuanku Kemudian, gelombang distorsi spasial menyapu Zhou Nuo dan memindahkannya keluar dari lapisan surga pertama Ketika Zhou Nuo terhuyung keluar dari kehampaan tempat Kuil Lei Zhe berada Dia langsung menarik perhatian banyak ahli masyarakat Tensei Satu demi satu, mereka bergegas mendekat Pangeran Muda, kamu akhirnya keluar Kali ini, Pangeran Muda pasti akan berhasil dan mendapatkan warisan rakyat Rai Segu Selamat, Pangeran Muda Dipimpin oleh dua ahli Daozu dari Orang Tensei Banyak Orang Tensei yang memberi selamat kepada Zhou Nuo Segalanya tidak sesederhana itu Zhou Nuo melambaikan tangannya, dan seluruh kerumunan terdiam Salah satu orang Tensei, Daozu, bertanya dengan heran Mungkinkah Rotan Raja Darah Penusuk Surga melarikan diri? Atau dia merusak rencana Pangeran Muda? Rotan Raja Darah yang menusuk surga Huff, dia sudah lama meninggal di alam asli Lei Zhe Ayo pergi, cepat kembali ke balapan kita Zhou Nuo sangat ingin menemukan cara untuk lulus ujian lapisan surga kedua di alam asli Lei Zhe Jadi dia buru-buru kembali ke orang-orang Tensei Pangeran Muda, ada satu hal lagi yang harus saya laporkan kepada Anda Salah satu ahli Daozu memberitahu Zhou Nuo tentang seorang ahli asing Yang menjalani kesengsaraan Daozu di reruntuhan dewa Zhou Nuo menganggup dan berkata Taklukkan saja dia secara langsung Setidaknya perjalanan ke reruntuhan dewa orang Rai Segu ini tidak sia-sia Orang Tensei, Daozu, menjawab, pakar itu berhasil naik ke Daozu, dan beberapa orang mengenalinya Dia adalah penguasa suci si Yezu, yang telah lama menghilang Bawahan ini mengatur agar orang-orang datang untuk mencoba menaklukkannya Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan bersembunyi di jurang api mayat Sangat sulit bagi orang lain untuk masuk Penguasa suci si Yezu, dia bukan siapa-siapa Tidak ada gunanya membuang terlalu banyak energi untuknya Biarkan dia Zhou Nuo mengerutkan kening dan mengabaikan penguasa suci si Yezu Masalah alam asli Lei Zei berkaitan dengan kehidupan dan masa depannya Dibandingkan dengan itu, penguasa suci si Yezu hanyalah masalah sepele Saat dia hendak pergi, Zhou Nuo tiba-tiba berhenti dan berkata Suruh kedua manusia ahli Daozu itu tinggal di sini Jika ada gerakan aneh atau orang yang tidak diketahui asal-usulnya, tekan semuanya Kembali ke orang Tensei setelah 10.000 tahun Ternyata dia tiba-tiba teringat akan badai yang terjadi di surga kedua alam asli Lei Zei Dia sempat merasakan sedikit kegelisahan saat melihat badai di hadapannya Zhou Nuo sangat teliti, jadi dia menyuruh orang-orang Hu dan Daozu dari klan Ye tinggal di reruntuhan dewa Hanya dengan begitu dia bisa merasa nyaman Kemudian, Zhou Nuo memimpin orang-orang Tensei keluar dari reruntuhan dewa Orang-orang Hu dan Daozu dari klan Ye tetap tinggal Ye klan leluhur, mengapa pangeran muda menahan kita di sini? Pangeran muda dari suku Tensei ini tidak hanya memiliki status yang luar biasa Tapi dia juga cukup lihai dan lihai Siapa yang tahu apa niatnya? Aduh, kelima klan ilahi telah disihir oleh Suan Zeng dan bergabung dengan suku Tensei Siapa sangka bahwa kau dan aku, ahli Daozu, akan diperintah seperti budak oleh pangeran muda suku Tensei Itu masih lebih baik daripada tinggal di alam para dewa Jiuksuan dan dihancurkan oleh ras alien Setelah ahli dari suku Tensei pergi, Daozu dari suku Hu dan Daozu dari suku Ye berbincang secara rahasia Keduanya merasa menyesal Surga kedua di alam asli Leais, lautan hati yang hilang Segera setelah kapal jantung Daozu Fang berlayar keluar dari pulau ke-22, ia menghadapi ujian kemauan yang belum pernah ia temui sebelumnya Hah ya ya! Hembusan angin menyapu kabut tebal dan berguling menuju kapal raksasa itu, seketika menyelimuti kapal tersebut Kabut menembus pesona di luar kapal raksasa dan menelan kesadaran Su Fang Suara marah King Yu tiba-tiba terdengar, Su Fang, kabar buruk Su Dan Chen telah dibunuh oleh Raja Bintang Megres, dan mayatnya telah digantung di atas gerbang pavilion surga agar semua orang dapat melihatnya Debu Sudan Sudan Das adalah reinkarnasi kakek Su Fang Dia telah berkultivasi di jalur dewa pengobatan, dan Su Fang diam-diam mengawasinya Kemudian, ketika ras alien menyerbu dunia manusia, Su Fang meminta Tuokianji untuk menyelinapkan jalan dewa pengobatan ke pavilion surga mendalam timur Secara alami, Sudan Das juga pindah ke Heaven Pavilion Namun Su Fang tidak mencari Sudan Das karena tidak ingin mengganggu nasib Sudan Das Sebaliknya, dia diam-diam mengirim orang untuk melindunginya Siapa sangka, Megres Star Lord telah membunuh reinkarnasi kakeknya Hal ini membuat hati Su Fang terbakar amarah Kemarahan adalah cara termudah untuk membuat orang kehilangan rasionalitas dan mengendalikan kemauannya Tiba-tiba mendengar berita reinkarnasi kakeknya, Su Fang pun kehilangan ketenangan karena amarahnya Berdengung, hati daunnya tiba-tiba bergetar, menghancurkan kekuatan yang ingin mengendalikan kemauan Su Fang Sebuah ilusi Jadi ini tes ilusi Untungnya, hati dauku cukup kuat untuk mencegahku dikendalikan oleh amarah Jantung Su Fang berdetak kencang, dan dia segera tersadar Kamu ingin mempengaruhi Su Fang hanya dengan ilusi Su Fang mendengus tawa di dalam hatinya Tekadnya tiba-tiba meletus dan menyebarkan kabut di sekitarnya Kemudian, kabut yang lebih tebal meluncur ke arah Su Fang Suara cemas Bai Ling kembali terdengar di benak Su Fang Su Fang, kabar buruknya Su Hansin telah dibawa pergi oleh Leng Ling Feng Upacara pernikahan akan diadakan besok Itu ilusi lain Su Hansin berada di alam suci jiwa es dan telah diadopsi oleh leluhur Sue Bagaimana Leng Ling Feng berani menyentuhnya Bahkan jika sesuatu terjadi pada Su Hansin, tidak ada gunanya aku panik Sebaliknya, saya akan kehilangan ketenangan dan melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah Hati daun Su Fang teguh, dan ilusi itu tidak dapat mempengaruhinya sama sekali Berikutnya Su Fang terus jatuh ke dalam segala macam ilusi Ayahnya meninggal, dan keluarga serta teman-temannya terbunuh Ras alien menghancurkan umat manusia, dan seluruh alam dewa Jiuksuan berubah menjadi gurun Dia gagal dalam ujian di alam asli Leais dan langsung terbunuh Adegan demi adegan, hal-hal yang paling dikhawatirkan Su Fang, dan hal-hal yang paling tidak ingin dia lihat, terus-menerus muncul di benak Su Fang Tes semacam itu secara langsung menargetkan bagian terlemah dari hati Su Fang Itu sepuluh kali lebih sulit dari ujian kemauan sebelumnya Su Fang mempertahankan hati daunnya Tidak peduli bagaimana ilusi itu menyerang, sulit baginya untuk kehilangan akal dan kemauannya Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kapal raksasa itu akhirnya keluar dari kabut dan tiba di sebuah pulau lagi Pulau ke-33, aku benar-benar melewati sepertiga laut pikiran yang hilang Su Fang merasakan semacam kelelahan dari lubuk hatinya, tapi hatinya penuh dengan kegembiraan Jika terus seperti ini, meski sulit, bukan tidak mungkin ia bisa lolos tes kedua Realem Spirit, yang memperhatikan Su Fang, juga terkejut Hai, dia benar-benar mencapai pulau ke-33 pada percobaan pertamanya Kultifator manusia ini agak luar biasa Dalam hal hati dan kemauan dao, dia jauh lebih kuat daripada orang Tensei Realem Spirit lalu mendengus dingin Ujian berikutnya jauh lebih sulit dari yang sebelumnya Itu sudah melampaui batas kultifator manusia Tidak peduli seberapa kuat hati daunnya, mustahil baginya untuk melanjutkan Seperti yang diharapkan Realem Spirit, Su Fang mengarahkan kapal raksasa itu keluar dari pulau ke-33 Gelombang besar setinggi ratusan kaki menyapu kapal raksasa itu gelombang demi gelombang Di tengah angin dan ombak, kapal raksasa itu terlempar ke langit dan dikirim ke jurang yang dalam Ledakan 3166 Tubuh asli Su Fang, yang tertinggal di puncak gunung di surga pertama, tiba-tiba membuka matanya Seperti yang kuduga, ujian surga kedua tidak semudah itu untuk dilewati Aku gagal, aku tetap gagal Meskipun dia sudah mengira akan gagal, Su Fang masih merasa sedikit tertekan ketika dia benar-benar gagal Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum Su Fang segera kembali tenang Dengan Dao Heartnya saat ini, kemunduran dan kegagalan hampir tidak dapat mempengaruhi keadaan pikirannya Dia mulai memikirkan alasan kegagalannya Alasan aku gagal adalah karena meskipun Dao Heartku cukup kuat, namun tidak cukup stabil Itu sebabnya ia mudah terguncang oleh badai di lautan kebingunganku Tapi bukankah itu agak terlalu sulit untuk dilewati? Ujian tingkat kedua kecuali saya telah mengembangkan Dao Heart yang abadi Alis Su Fang menyatu erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri Tiba-tiba gelombang Dengan kilatan cahaya ilahi, lelaki tua yang berubah dari Realem Spirit muncul di depan Su Fang Su Fang segera bangkit dan menangkupkan tinjunya dengan sopan Salam, Tuan Roh Alam Realem Spirit menganggup dan berkata Pembudidayaras manusia Su Fang, saya merasa sedikit terkejut bahwa Anda mampu lulus ujian ketiga dari surga kedua Namun, jika Anda tidak mengalami pertemuan kebetulan dalam jutaan tahun mendatang Akan sangat sulit bagi Anda untuk lulus ujian surga kedua Terima kasih atas pengingatmu, Tuhan Dao Heart ku yang tidak cukup kuat Dalam jutaan tahun ke depan, aku pasti akan memikirkan cara untuk mempertajam Dao Heart ku Kultifator ras manusia, kamu salah Sangat salah Jika kamu mempertajam hati Dao sesuai dengan idemu Kamu tidak akan bisa lulus ujian surga kedua kecuali kamu mengembangkan hati Dao yang abadi dalam jutaan tahun ke depan Su Fang tercengang Aku salah Mohon pencerahannya, Tuhan Realem Spirit mengelus janggut putihnya dan melanjutkan Alam asli leis telah menyiapkan ujian yang mustahil Bukan karena Dao Heart Anda tidak kuat, kokoh, atau cukup stabil Hanya saja ranah Dao Heart Anda tidak cukup tinggi Satu-satunya hal yang dapat Anda gunakan sekarang adalah kekerasan Alamnya tidak cukup tinggi Tidak peduli seberapa tajam dan kerasnya pedang dewa Akan ada saatnya pedang itu patah Namun, bahkan pedang dewa yang paling tajam pun tidak dapat menembus air yang mengalir biasa Pergi dan pahami sendiri Saya hanya bisa mengingatkan Anda tentang hal ini Saya harap lain kali saya bertemu dengan Anda Anda dapat memahami prinsip dibaliknya Sebuah pemikiran terlintas di benak Su Fang Tetapi dia tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat Pembudidaya manusia, pergilah Saya harap Anda cukup beruntung karena menemukan cara untuk melewati ujian surgawi kedua dalam waktu satu juta tahun Kursi ini juga tidak ingin Anda mati dalam ujian surgawi kedua Setelah itu, Realem Spirit melambaikan lengan bajunya dan melepaskan aura ilahi yang membuat Su Fang menjauh dari alam asli Danau Guntur Su Fang muncul di langit di atas reruntuhan dewa dalam sekejap Setelah tersandung sejenak, dia dengan cepat menstabilkan dirinya Level dao hatiku tidak cukup tinggi Su Fang mengerutkan kening, masih memikirkan kata-kata Realem Spirit Itu dia Itu Su Fang Dua seruan kaget datang dari atas reruntuhan dewa Orang-orang hudan dauzu dari klan Ye lah yang ditinggalkan oleh Zhou Nuo Selama final seleksi surga Jiuxuan, mereka menggunakan kesadaran mereka untuk menonton penampilan Su Fang Tentu saja, mereka tidak asing dengan Su Fang Su Fang telah membunuh banyak orang Hu serta orang-orang jenius dan ahli dari klan Ye Hu Po dan lima orang suci dao klan ilahi lainnya juga telah meninggal karena Su Fang Para ahli dauzu dari klan Hu dan Ye secara alami memiliki kesan mendalam terhadap Su Fang Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat Su Fang di reruntuhan dewa Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan kaget? Su Fang juga melihat kedua ahli dauzu itu dan hatinya tenggelam Menghadapi dua ahli dauzu umat manusia, meskipun mereka adalah dauzu biasa, mereka masih merupakan eksistensi puncak umat manusia Su Fang yakin dia bisa dengan mudah melarikan diri dari mereka Jika hanya ada satu dari mereka, Su Fang yakin dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuhnya Namun mustahil bagi Su Fang untuk membunuh dua ahli dauzu dengan kekuatannya saat ini Jika salah satu dari dua dauzu lolos, konsekuensinya tidak terbayangkan Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Su Fang berpacu saat dia mencoba memikirkan solusinya Raja anggur raja darah yang menusuk surga itu adalah Su Fang yang menyamar Leluhur dao klan Hu menyadari dan memahami semuanya sekaligus Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dauzu yang telah hidup selama zaman yang tak terhitung jumlahnya Ketika dia menghubungkan titik-titik itu, dia dapat dengan mudah menebak bahwa tanaman anggur raja darah yang menusuk surga adalah Su Fang yang menyamar Suara mendesing Sosok dauzu orang ye melintas dan muncul kurang dari seratus mil jauhnya dari Su Fang Kemudian, sebuah pikiran berubah menjadi daun persik yang menyapu Su Fang dan hendak membelenggu Su Fang Yezu, kamu tidak sabar untuk menyerang Apakah kamu ingin mengambil lampu panjang umur untuk dirimu sendiri? Kami menemukannya pada waktu yang sama Jika Anda ingin mengambilnya sendiri, saya tidak akan pernah mengizinkannya Orang Hu dauzu melihat niat Yezu dauzu dan mendengus dingin Aura yang ganas dan mendominasi tiba-tiba meletus dan menghancurkan pikiran Yezu Yezu dauzu berkata dengan dingin Hu Zu, hubungan antara klan Hu dan Ye tidak biasa Beraninya kamu menyerangku Orang Hu dauzu berkata dengan malu-malu Yezu, bahkan saudara-saudara pun harus menyelesaikan rekening dengan jelas Selain itu, ini terkait dengan harta karun surgawi primordial dan harta lainnya yang tak terhitung jumlahnya Anda dan saya harus mendiskusikan kepemilikan harta itu sebelum menyerang Kedua pembangkit tenaga listrik dauzu memperlakukan Su Fang seolah-olah dia bukan siapa-siapa Dan mendiskusikan cara membagi harta Su Fang di depan Su Fang Mereka sungguh arogan dan merendahkan Tapi itu tidak aneh Pembangkit tenaga dauzu adalah makhluk tertinggi umat manusia Dan Su Fang hanya berada di tingkat bawah dauzu Tidak peduli betapa menantangnya dia, seberapa banyak yang bisa dia lakukan di tangan dua pembangkit tenaga listrik dauzu Setidaknya di hati klan Hu dan Ye dauzu, itulah yang mereka pikirkan Su Fang mencibir dalam hatinya dan bersiap mengaktifkan lampu panjang umur Sekarang, hanya lampu panjang umur yang bisa membunuh dua pembangkit tenaga listrik dauzu Konsekuensi dari membiarkan mereka melarikan diri terlalu serius Jika tidak, Su Fang tidak akan rela menderita kepedihan jiwanya lagi Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Su Fang Su Fang, kamu dalam masalah besar, bukan? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Santo Guru Siesu Yang mengejutkan, penguasa Su Chi Siesu tiba-tiba angkat bicara Su Fang menjawab, apa yang dapat kamu lakukan melawan dua dauzu? Jadi bagaimana jika mereka adalah dauzu? Hei hei, aku juga seorang dauzu sekarang Su Fang terkejut sekaligus gembira Guru Su Chi Siesu, kamu berhasil menjadi seorang dauzu Kekuatanku telah lama mencapai batas dauzu Dan aku juga memiliki harta tertinggi seperti permata kolam guntur Apa yang aneh jika aku menjadi seorang dauzu? Dan aku adalah dauzu yang kuat, bukan dauzu manusia yang tidak berguna Bantu aku membunuh dua manusia dauzu ini Jika mereka melarikan diri, bukan hanya aku Tapi seluruh umat manusia mungkin akan menderita balas dendam dari orang-orang Tensei Bunuh dua manusia dauzu sekaligus Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga listrik dauzu tidak mudah untuk dibunuh Sangat mudah untuk mengalahkan mereka, tetapi sulit untuk membunuh mereka Bukankah kamu baru saja membual tentang betapa kuatnya dirimu? Huff, jangan memprovokasiku Bukan tidak mungkin membunuh kedua manusia dauzu ini? Tapi aku ingin kau menjadi umpan dan memancing mereka ke tempat persembunyianku Yaitu Kors Flame Abyss tempat aku menjadi dauzu Hanya dengan meminjam kekuatan Kors Flame Abyss Bisakah aku membunuh mereka semua? Itu kesepakatan Kamu bisa melarikan diri dari dua dauzu Aku sangat ragu Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Aku berjanji akan memancing mereka ke dalam Kors Flame Abyss Kamu juga harus bersiap terlebih dahulu Jika mereka melarikan diri, Huff, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah Saat sufang dan guru suci siezu sedang berkomunikasi secara diam-diam Ye dauzu berpikir sejenak dan berteriak kepada orang-orang hu Lampu panjang umur adalah milikku Dan harta lainnya di sufang adalah milikmu Orang hu, dauzu, mencibir dengan jijik Mengapa kita tidak berdagang? Lampu panjang umur milikku, dan harta lainnya milikmu Bagaimana dengan itu? Sepertinya kita berdua bertekad untuk mendapatkan lampu panjang umur Dan tidak satu pun dari kita yang mau menyerah Mengapa kita tidak menekan sufang dulu Lalu membagi harta lainnya secara merata? Kita bisa memutuskan siapa lampu panjang umur milik nanti Itu bagus Saat ini, sufang tiba-tiba berkata Apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi? Orang hu, dauzu, memandang sufang dan berkata dengan dingin Sufang, kamu telah membunuh begitu banyak ahli dan jenius di klanku Sekarang kamu berada di tanganku Kamu masih berani menjadi begitu sombong Bahkan aku harus mengagumimu Klan ye dauzu tersenyum dan berkata Dia memiliki lampu panjang umur Jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri Untuk menghadapi dua ahli dauzu dengan tenang Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan Untuk mengaktifkan lampu panjang umur di tangan dua ahli dauzu Nak, apakah kamu akan menyerah dengan patuh Atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Orang hu, dauzu berkata dengan acuh tak acuh Aku khawatir aku harus mengecewakanmu Aku tidak akan menyerah, dan kamu bisa melupakan penangkapan Sufang Sufang tersenyum malu Aliran ki primordial melonjak keluar dari tubuhnya Dan mengembun menjadi roda primordial Bergulir menuju dua ahli dauzu Pada saat yang sama Ledakan Tekad yang kuat muncul dari hati dauzufang Itu bukanlah kemauan biasa Juga bukan teknik visualisasi kemauan Itu adalah kemauan kuat yang terbentuk dari obsesi Yang tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya Dan menghancurkan semua rintangan Apa gunanya berjuang sebelum mati? Klan ye dauzu mencibir dengan jijik Namun, pada saat berikutnya Cahaya ilahi kedua ahli dauzu berubah seketika Serangan kemauan yang kuat datang sebelum roda primordial Bergulir ke arah keduanya dari segala arah Bahkan dengan kekuatan orang hu dan klan ye dauzu Hati dao mereka terguncang, dan kemauan mereka hampir runtuh Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur Tubuh mereka gemetar Pada saat ini, roda primordial membelenggu mereka berdua Dan terus berputar tanpa henti Sufang telah bertarung melawan suku Rai Zegu Di surga pertama alam asli Danau Guntur Selama 5.000 tahun Dia telah mati berkali-kali Dan pengalaman bertarungnya bahkan lebih hebat Daripada dauzu Meskipun tingkat kultivasinya masih di tingkat daosein Yang lebih rendah Kekuatan-kekuatan ilahi miliknya Sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya Atau bahkan lebih kuat Orang-orang hudan ahli dauzu klan ye Memandang rendah sufang dan menjadi lengah Mereka terjebak oleh roda primordial Dan bahkan hati dao mereka pun rusak Para ahli dauzu hanya biasa-biasa saja Sufang mencibir dengan jijik Lalu berteleportasi Ledakan, ledakan Kedua ahli dauzu itu menghancurkan roda primordial Meskipun mereka tampaknya tidak terluka Namun kondisi mereka sangat menyedihkan Sufang, jika aku menangkapmu Aku akan memulitimu hidup-hidup Dan memurnikan jiwamu Orang hu dauzu mengeluarkan suara gemuruh Lalu merasakan aura sufang Dia masih di reruntuhan dewa Kejar dia Kita tidak bisa membiarkan dia kabur Orang hu, dauzu Tidak ragu-ragu untuk berteleportasi 3167 Begitu sufang muncul di atas lubang besar api mayat Kedua ahli dauzu itu terbang satu demi satu Hef, jika kamu menginginkan harta dan nyawaku Mari kita lihat apakah kamu punya nyali dan kemampuan untuk melakukannya Sufang memandang kedua leluhur tau dengan ekspresi putus asa Setelah mengertakan gigi beberapa saat Dia bergegas menuju jurang yang terbakar oleh api mayat Orang hu dauzu dan klan ye dauzu ragu-ragu Api mayat yang menyala di jurang membuat mereka agak waspada Terlebih lagi, ada alien jahat dauzu yang bersembunyi di dalam jurang Yang membuat mereka semakin waspada Anak itu panik dan tidak tahu harus pergi kemana Dia benar-benar melarikan diri ke tempat persembunyian leluhur dao alien itu Klan ye dauzu mengangkat alis putihnya dan ragu-ragu Orang hu dauzu mendengus Sufang memiliki lampu panjang umur Jika lima ras dewa mendapatkan lampu panjang umur Mengapa mereka tetap berada di antara orang tensei Dan menjadi budak ras lain dengan harta karun surgawi primordial yang begitu berharga Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan lampu panjang umur Itu benar, harta karun surgawi primordial yang begitu kuat Sudah cukup bagi lima ras dewa untuk mengukir wilayah Di antara banyak sekali ras di kekacauan Sufang licik Yezu, pergilah ke jurang api mayat dan tangkap Sufang Aku akan berjaga di sini dan mencegahnya melarikan diri Klan ye dauzu mendengus Hu Zhu, kamu orang pintar Aku sudah hidup bertahun-tahun, aku tidak bodoh Ada alien dauzu yang bersembunyi di dalam jurang Anda ingin saya mengambil risiko untuk menangkap Sufang saat anda berada di luar Ide yang bagus Karena kamu tidak percaya padaku, maka baiklah Aku akan ikut denganmu Ingat, sebaiknya jangan menyinggung Saint Soverein si Yezu Tangkap saja Sufang Dauzu dari ras asing jauh lebih kuat daripada dauzu dari ras manusia Meskipun yang mulia si Yezu adalah dauzu yang baru naik Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan milikmu atau milikku Jika aku bahkan tidak mengetahui hal ini, aku akan hidup sia-sia Aku tidak ingin kamu mengingatkanku tentang apapun Setelah dua pembangkit tenaga listrik dauzu bersekongkol satu sama lain, mereka akhirnya bergabung dan menyerang ke dalam kors flame abis Jurang tersebut seperti sebuah lubang runtuhan, dan merupakan tempat pemakaman para ahli klan kuno leais yang telah gugur Entah kenapa, semua mayat orang Rai Segu di kuburan secara spontan terbakar, mengisi seluruh jurang dengan api mayat yang jahat dan menakutkan Bahkan kedua manusia dauzu harus berhati-hati Ketika mereka mencapai dasar jurang, api mayat menjadi lebih ganas dan membakar di luar pertahanan kedua dauzu Orang hudauzu merasakan aura sufang dan terkejut sekaligus gembira Sufang berada di dasar jurang Sepertinya dia telah terbakar oleh api mayat dan berada dalam kondisi terluka parah Tiba-tiba gelombang Api mayat di sekitarnya berjatuhan dan meraung, mengembun menjadi batas, berubah menjadi dunia api mayat yang menakutkan, membelenggu kedua leluhur dao Kemudian, suara seram dan tua yang mulia si Yezu terdengar Dua kultifator manusia tingkat rendah, ketika saya naik, salah satu dari Anda sedang memata-mata saya Sekarang setelah kamu memasuki wilayahku, mungkinkah kamu berencana melawanku Orang hudauzu menangkupkan tinjunya dan berkata, yang mulia, yang mulia, mohon jangan salah paham Kami di sini bukan untuk Anda, tetapi untuk kultifator manusia yang melarikan diri ke tempat ini Huff, wilayahku bukanlah tempat di mana kalian manusia bisa datang dan pergi sesukamu Yang mulia, kami adalah pembangkit tenaga listrik di bawah komando orang-orang Tensei Pembudidaya manusia yang melarikan diri dari sini adalah buronan yang ingin ditangkap oleh Zou Nuo Pangeran komando muda dari orang-orang Tensei Demi masyarakat Tensei, mohon buat pengecualian Orang-orang Tensei, orang-orang Tensei adalah ras yang lebih tinggi Saya selalu ingin bergabung dengan orang-orang Tensei, tetapi sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan Bagaimana kalau saya membantu Anda menangkap penggarap manusia itu, dan Anda memperkenalkannya kepada pangeran muda komando untukku Ini, orang Hu, daozu ragu-ragu Mereka awalnya berencana untuk menangkap Su Fang, mengambil lampu panjang umur untuk diri mereka sendiri, dan kemudian meninggalkan orang-orang Tensei bersama klan mereka Jika berita itu bocor, mereka tidak hanya akan kehilangan lampu panjang umur, tetapi pangeran muda komandan Tensei, Zou Nuo, juga tidak akan membiarkan mereka pergi Daozu dari klan Ye diam-diam mengirimkan suaranya, berjanjilah padanya dulu Setelah kita menangkap Su Fang, kau dan aku bisa bergabung Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita masih bisa melukainya dengan serius Saat orang Tensei kembali atas perkataan mereka, kami akan segera meninggalkan orang-orang Tensei bersama anggota klan kami Orang Hu, daozu menganggup diam-diam Kemudian, dia berkata kepada sumber suara Yang Mulia Siesu, karena Yang Mulia ingin bergabung dengan orang-orang Tensei, bagaimana saya tidak dapat membantu Anda Ketika saatnya tiba, aku akan memberikan kontribusi yang besar, dan pangeran muda komando pasti akan memberikan hadiah kepadaku Pertama, Yang Mulia, tolong serahkan kultifator manusia itu kepada saya Itu hebat Yang Mulia Siesu tertawa jahat Kemudian, api mayat melilit sesosok tubuh dan terbang keluar dari batas yang dibentuk oleh api mayat tersebut Melihat lebih dekat, Su Fanglah yang terbungkus api mayat Seluruh tubuhnya terbakar oleh api mayat jahat dari dalam keluar Dia dibelenggu sampai dia tidak bisa bergerak dan terus melolong kesakitan Su Fang, mari kita lihat kemana kamu bisa lari Pada akhirnya, kamu tetap akan jatuh ke tanganku, bukan? Orang Hu Daozu menatap Su Fang dan tersenyum muram Mata Daozu dari klan Ye juga penuh kebanggaan Sedikit yang dia tahu gelombang Ledakan Api mayat tiba-tiba keluar dari dunia dan menyelimuti Daozu dari klan Ye Itu bukanlah api mayat biasa Ada semacam api jahat dan mengejutkan yang tersembunyi di dalam api mayat Dan itu berisi semacam dao besar yang dapat membakar segalanya Nyala api mayat dengan cepat berubah menjadi bentuk lilin Itu menyelimuti Daozu dari klan Ye dan terbakar dengan liar Itu dengan cepat membakar pertahanan Daozu dari klan Ye Lalu tubuh fisiknya dan istana Dao Sepertinya Daozu dari klan Ye adalah lilin menyala yang akan menyala hingga berubah menjadi abu Itu adalah api jahat Su milik Yang Mulia Siesu Dao Sein dari klan Ye berteriak Yang Mulia Siesu Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam Kemudian Pola ilahi yang tampak seperti mata klan Ye muncul dari tubuhnya Dan mengusir api jahat yang menyerang tubuhnya Kemudian Pola ilahi berubah menjadi bayangan daun persik Yang membentuk pertahanan di sekelilingnya Dan memblokir serangan api jahat Namun Daozu dari klan Ye tertangkap basah dan terluka parah oleh api jahat Orang Hu Daozu dari klan Ye Meraung Yang Mulia Siesu Apa maksudnya ini? Saat ini Su Fang tiba-tiba menyerang Siapa? Siapa? Chi Tiga paku penghukum surga ditembakkan dari api mayat yang terbakar Mereka tajam dan jahat Dan mereka menyerang daozu dari klan Ye satu demi satu Heaven Punishing Speakers sangat tajam Karena Dao Sein klan Ye begitu dekat dengan Su Fang Dan tidak siap menghadapi Su Fang Paku penghukum surga menembus pertahanannya Tiga paku penghukum surga melesat ke bagian belakang kepalanya dan keluar dari dahinya Fiu Kepala Daozu dari klan Ye tertusuk Bagian dalam kepalanya juga berubah menjadi bubur oleh Heaven Punishing Speakers Pertahanannya langsung hancur Api jahat menyelimuti dirinya lagi dan mulai menyala dengan liar Daozu dari klan Ye juga tidak beruntung Pertama Dia terluka parah oleh Yang Mulia Siesu dan Su Fang Kemudian Dia ditahan oleh api jahat Yang Mulia Siesu Akan sulit baginya untuk bertahan hidup Bahkan pikirannya pun tidak bisa lepas Yang Mulia Siesu Kamu sebenarnya bersekongkol dengan Su Fang Orang Hu Daozu dari klan Ye akhirnya mengerti Dia terkejut dan kaget Seperti yang diharapkan dari Daozu dari klan Ye Meskipun dia mengalami perubahan mendadak Daozu Orang Hu dari Dao Sein klan Ye bereaksi sangat cepat Dia mengulurkan tangan untuk meraih Su Fang Niatnya sangat sederhana Jelas sekali bahwa Su Fang dan Yang Mulia Siesu telah memasang jebakan untuk membunuhnya dan Daozu dari klan Ye Sekarang Daozu dari klan Ye akan segera mati Orang Hu Daozu dari klan Ye tidak akan bisa mempertahankan Hanya dengan meraih Su Fang dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri Terlebih lagi, dia masih tidak bisa melupakan lampu panjang umur Jika dia meraih Su Fang, dia tidak hanya bisa mempertahankan nyawanya Dia juga bisa mendapatkan lampu panjang umur Kamu tidak tahu tempatmu Su Fang tertawa dingin Dia meninju, niat membunuh menyertai suara Dao Surgawi Isinya aura Dao Surgawi yang mengejutkan yang dapat membunuh semua kehidupan Itu melonjak menuju Orang Hu Daozu dari klan Ye Segala sesuatu di bawah langit adalah milik raja Orang Hu Daozu dari klan Ye merasakan serangan Su Fang Yang membuatnya merasakan ancaman yang fatal Dia kaget dan berteriak keras Suaranya mengandung semacam Dao Surgawi Pada saat ini, Orang Hu Daozu dari klan Ye telah menjadi penguasa segalanya Dengan satu kata, dia bisa mengendalikan nasib segala sesuatu Dengan satu kata, dia bisa mengendalikan Dao Surgawi Ruang dan waktu di sekitarnya langsung dipenjara Dan dia telah menjadi penguasa tertinggi ruang dan waktu Daozu dari klan Ye telah memahami sebagian dari esensi sejati Dao Surgawi Dia telah menguasai prinsip-prinsip tertinggi Dao Surgawi Semua hukum berasal dari Dao Surgawi, jadi mereka berada di atas hukum Itu berarti mereka dapat menetapkan aturan dan menampilkan kekuatan Dao Surgawi Ledakan Pada saat ini, tubuh Dharma Iblis Darah Sufang tidak hanya menjadi sangat kuat Namun juga hampir seluruhnya menyatu dengan hati pembunuh Membuat tubuh Dharma Iblis Darah semakin mengejutkan Selain itu, Sufang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam ujian surga pertama Dia juga menguasai cara menampilkan tubuh Dharma Iblis Darah dan hati pembunuh Kekuatan pukulan ini tidak ada bandingannya Niat membunuh Sufang dan serangan suara Dao Surgawi bertabrakan dengan Dao Surgawi Dao Zu Orang Hu Ledakan Ledakan Bentrokan antara niat membunuh dan Dao Surgawi menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi Segala sesuatu yang dikendalikan oleh Dao Surgawi Dao Zu Orang Hu terguncang Lapis demi lapis, itu hancur, dan Sufang juga terpaksa mundur Kamu benar-benar bisa mengguncangku Tubuh orang Hu Dao Zu bergetar Niat membunuh menyerbu Heart of Daonya, menyebabkannya bergetar Retakan muncul di Heart of Dao miliknya Dia memandang Sufang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya Dao Zu dan Dao Sein adalah dua dunia yang sangat berbeda Di dunia manusia, mustahil bagi seorang Dao Sein untuk mengguncang Dao Zu Ini adalah pengetahuan umum, kecuali jika itu adalah Dao Sein dari ras asing yang telah menguasai kekuatan magis yang kuat atau mantra terlarang Sufang hanya berada di level bawah Dao Sein, tapi dia benar-benar bisa mengguncang orang Hu Dao Zu Ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman orang Hu tentang Dao Zu Di saat yang sama, kesombongannya sebagai seorang Dao Zu hancur Penghinaan yang dia miliki terhadap Sufang sekarang benar-benar hilang Sufang, nak, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat Luar biasa, sangat luar biasa Tapi meskipun kamu kuat, tidak akan mudah untuk membunuh Dao Zu manusia ini Mundur, berikan Dao Zu manusia ini kepada aku Aku baru saja naik dan membutuhkan tonik yang hebat Suara terkejut Santo Si Ye Zu terdengar Lalu dia tertawa gila-gilaan Tidak apa-apa, jangan biarkan dia kabur Jangan khawatir Dengan bantuan api mayat ini, aku berjanji tidak akan memurnikannya menjadi apapun 3168 Orang Hu Dao Zu menggunakan kemampuan yang kuat, Suan Bao Dalam upaya untuk keluar dari dunia api mayat Kekuatannya memang luar biasa Dan dia sedikit lebih kuat dari Dao Zu dari klan Ye Dia dianggap sebagai Dao Zu yang kuat di antara Dao Zu manusia Namun, dia saat ini terjebak di dunia api mayat Dan Si Ye Zu mengendalikan api mayat tersebut Pada saat yang sama, dia menggunakan api jahat Suan Bao yang sangat kuat untuk menjebak orang Hu Dao Zu Orang Hu Dao Zu menggunakan semua kemampuannya, tapi dia masih tidak bisa keluar dari dunia api mayat Seiring berjalannya waktu, api mayat dan api jahat Suan Bao terus melahap auranya Cepat atau lambat, dia akan mengikuti jejak klan Ye Dao Zu Si Ye Zu, kita tidak mempunyai permusuhan di antara kita Mengapa kamu harus menjadikanku musuhmu? Saya adalah bawahan orang Tensei Jika kamu membunuhku, orang Tensei tidak akan membiarkanmu pergi Mengapa anda harus menyinggung orang-orang Tensei yang kuat demi seorang kultifator manusia? Orang Hu Dao Zu, sepertinya sudah menyerah untuk melarikan diri Dia mulai menggunakan orang Tensei untuk mengancam Si Ye Zu Si Ye Zu tersenyum Sejujurnya, saya agak takut dengan orang Tensei Orang Tensei adalah ras yang lebih tinggi di antara ras keos, dan saya hanyalah satu orang Bagaimana saya tidak takut? Sayangnya, saya berhutang budi pada Su Fang, dan saya akan melayaninya selama ribuan tahun Saya akan melakukan apapun yang dia ingin saya lakukan Kamu manusia Dao Zu, terima saja nasibmu Seorang ahli Dao Zu sepertimu benar-benar akan mendengarkan Dao Sein manusia Orang Hu Dao Zu memperlihatkan ekspresi tidak percaya Di saat yang sama, dia sangat terkejut Dao Master kecil dari final alam mendalam surgawi Jiuksuan itu sama remehnya dengan seekor semut Siapa yang mengira bahwa dia akan tumbuh sedemikian rupa sehingga dia bisa membuat Dao Zu asing mematuhi perintahnya Melihat bahwa mengancam Santo Si Ye Zu tidak ada gunanya Orang Hu Dao Zu mengalihkan perhatiannya ke Su Fang Su Fang, kamu harus tahu konsekuensi menyinggung orang-orang Tensei Bukan hanya kamu, tapi seluruh umat manusia akan menderita Cepat dan minta Santo Si Ye Zu untuk melepaskanku Tawa mengejek Su Fang terdengar Justru karena aku takut pada orang-orang Tensei maka aku ingin membungkam mereka Jika kamu bahkan tidak bisa melihat ini Maka kamu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun Bahkan Dao Zu dari Klan Ye telah dibunuh olehku Jadi mengapa aku membiarkanmu hidup? Hati orang Hu Dao Zu tenggelam Dia kemudian berteriak dengan marah Su Fang, aku juga ahli terkemuka dalam umat manusia Jika kau membunuhku, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia Sebaliknya, itu akan menguntungkan ras asing Apa bedanya anda dengan ras asing yang ingin menghancurkan umat manusia? Su Fang tertawa dingin Baru sekarang kamu ingat bahwa kamu adalah seorang kultifator manusia Ketika ras asing menyerbu dunia manusia Umat manusia seharusnya bekerja sama untuk melawan mereka Namun, kalian berlima klan dewa melarikan diri dari alam ilahi Jiuksuan Untuk mempertahankan kekuatanmu dan bergabung dengan orang-orang Tensei Anda sekarang adalah budak anjing dari ras asing Bagaimana anda masih bisa dianggap manusia? Orang Hu Dao Zu tidak punya kata-kata untuk membantah Nada suaranya melembut Su Fang, orang-orang Hu mungkin bersikap berlebihan terhadapmu saat itu Tetapi kamu juga telah membunuh begitu banyak ahli dan jenius dari ras kita Keluhan-keluhan itu harus dilupakan Saya bisa bersumpah-sumpah Dao Surgawi Selama kamu melepaskanku kali ini, aku pasti akan tutup mulut Haha, Su Fang terkekeh Aku, Su Fang, bisa melepaskan apa yang terjadi di alam ilahi mendalam pusat Namun, ketika gunung mendalam barat dikepung oleh pasukan ras asing Kalian berlima klan dewa tidak hanya tidak membantu, kalian bahkan memanfaatkan situasi tersebut Kali ini, kamu dan Dao Zu dari klan Ye bahkan mencoba membunuhku Pada saat itu, pernahkah anda berpikir untuk melepaskan Su Fang? Orang Hu Dao Zu berteriak dengan suara rendah Apa yang kamu inginkan? Suara dominan Su Fang terdengar Jika kamu tunduk kepadaku dan menerima belengguku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu Aku adalah ahli Dao Zu yang hebat Mengapa aku harus tunduk pada Dao Sein sepertimu? Orang Hu, Dao Zu menolak dengan tegas Lelucon yang luar biasa Bukan hanya dia seorang Dao Zu, tapi dia juga pemimpin suku Hu dari lima klan dewa Dia memiliki status dan kekuasaan yang tinggi Mengapa dia harus tunduk pada Dao Sein rendahan? Selain itu, meskipun dia terjebak dalam belenggu Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari Kors Flame Abis Mengapa dia begitu mudah tunduk pada Su Fang kecuali jika itu masalah hidup dan mati? Suara mematikan Su Fang terdengar Kalau begitu, Sagesu Ciesu, aku akan menyerahkan orang ini padamu Haha, aku punya materi kultifasi kuat lainnya Sagesu Ciesu tertawa jahat dan sombong Kemudian, dia mengaktifkan api jahat dari api mayat dan api mayat untuk melonjak menuju orang Hu Dao Zu Seorang kultifator Dao Sein tingkat rendah dan leluhur Dao yang baru saja menjadi leluhur Dao ingin membunuhku Orang Hu Dao Zu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mendominasi Pedang terbang emas ditembakkan dari istana Tao Pedang terbang itu meletus dengan Ki yang mendominasi yang dapat membuat segala sesuatu tunduk dan menghancurkan segala sesuatu Auranya sangat mengejutkan Itu melampaui batas kelas Raja Suan Bao Itu memiliki aura abadi dari Harta Karun Surgawi Primordial Pedang Ki yang menakutkan merobek belenggu dunia api mayat dan menghancurkan api jahat dari api mayat dan api mayat milik Sagesu Harta Karun Surgawi Purba Guru Suci Siesu berseru kaget dan ngeri Lalu dia mencibir dengan jijik Ini bukan Harta Karun Surgawi Primordial Ini hanya produk setengah jadi yang dibuat dari prototipe Harta Karun Surgawi Primordial Ternyata Pedang Suci Dao Zu Orang Hu bukanlah Harta Karun Surgawi Purba Itu adalah Suan Bao yang lahir dalam kekacauan tetapi belum berhasil dilahirkan Meskipun melampaui Suan Bao tingkat Raja Itu masih jauh dari Harta Karun Surgawi Primordial yang sebenarnya Meskipun itu hanya Harta Karun Surgawi Primordial yang setengah jadi Ia dapat dengan mudah menembus belenggu Siapa di antara kalian yang dapat menghentikanku sekarang? Orang Hu Dao Zu tertawa bangga Dia hendak menggunakan kekuatan suci pedang terbang Untuk menerobos belenggu dan melarikan diri dari Kors Flame abis Siapa yang tahu gelombang? Ki Ungu Misterius tiba-tiba turun dan menyelimuti pedang terbang itu Itu berubah menjadi roda cahaya ungu dan melepaskan kekuatan mengejutkan dari Suan Bao Menyebabkan Harta Karun Surgawi Primordial yang setengah jadi bergetar Su Fang lah yang telah mengaktifkan tubuh Dharma nasib ungu miliknya Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya, dia berhasil menghentikan pedang terbang itu sejenak Membelanjakan Cahaya perak menyala dan mendarat di pedang terbang orang Huda Usu Serangga Pemakan Surgawi Serangga Pemakan Surgawi telah berubah warna menjadi perak sepenuhnya Dan memancarkan aura yang mengejutkan dan buas Begitu mendarat di pedang terbang, ia mulai menggerogotinya dengan panik Serangga Pemakan Surgawi bahkan bisa melahap Harta Karun Surgawi Primordial yang sebenarnya Pedang terbang orang Huda Usu bahkan bukan Harta Karun Surgawi Purba Dalam sekejap, serangga Pemakan Surgawi telah membuat lubang besar di dalamnya Cahaya pedang terbang itu meredup dan bergetar hebat Mencoba melepaskan diri dari serangga Pemakan Surgawi Orang Huda Usu tercengang Kemudian dia menyadari dengan putus asa bahwa pedang terbangnya tidak hanya rusak Tapi dia tidak bisa mengendalikannya lagi Itu, serangga Pemakan Surgawi Su Fang, nak, aku tidak menyangka kamu memiliki serangga eksotis kekacauan seperti ini Da Usu manusia ini pantas mendapatkannya Hahaha Sage Tsuchisiezu juga tidak terkejut Dia dengan panik mengaktifkan Kors Flame dan Evil Flame Seperti gunung berapi yang meletus Dia menyerang orang Huda Usu dengan ganas Orang Huda Usu harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Sage Tsuchisiezu Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan paku penakluk surga lagi Menembus pertahanan orang Huda Usu dan menjadi ancaman besar baginya Pada saat yang sama, Su Fang terus-menerus menggunakan kemauannya yang kuat untuk menyerang hati Dao Da Usu orang Hu Sehingga dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi serangan dari luar Di bawah serangan gabungan Su Fang dan Sage Tsuchisiezu, orang Huda Usu benar-benar kehilangan kesempatan untuk melarikan diri Sepertinya hidupnya dalam bahaya Su Fang, aku bersedia tunduk padamu dan menjadi bawahanmu Orang Huda Usu akhirnya memohon ampun Kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti mati itu Sudah terlambat bagimu untuk menyerah sekarang Su Fang tertawa dingin Memekik Su Fang menggunakan tekadnya untuk menampilkan pedang pembunuh jiwa neraka berdarah Cahaya pedang, yang seperti sungai darah, jatuh ke tubuh leluhur Dao Klan Hu Itu memotong hati daunnya, yang hancur berkeping-keping Sage Tsuchisiezu mengambil kesempatan untuk mengaktifkan api jahat pemusnahan Yang meresap ke dalam pertahanan orang Huda Usu Dalam sekejap, tubuh fisiknya dan istana Dao mulai terbakar Dia berubah menjadi lilin raksasa yang menyala Su Fang, kamu membunuhku Orang-orang Tensei tidak akan pernah membiarkanmu pergi Orang-orang Huda Usu meraung kesakitan dan kebencian Su Fang memandang orang-orang Huda Usu dengan acuh-ta'acuh Hati daunnya jernih dan terbuka Penggarap harus seperti ini Mereka harus membalas dendam jika mereka punya dendam Kembali ke Jiuxuan Orang Huda Usu secara pribadi muncul dan memaksa Suan Zeng Membatalkan kualifikasi Su Fang untuk berpartisipasi Dalam Grand Final Jiuxuan Kemudian, dia mencoba membunuh Su Fang Saat itu, bagi Su Fang, Dao Usu adalah langit Dia tidak akan pernah bisa melampauinya Sekarang, Orang Huda Usu telah dihancurkan oleh Su Fang Su Fang tidak bisa menahan perasaan pencapaian Yang melampaui puncaknya Di saat yang sama, rasa percaya diri yang kuat Muncul secara spontan Sage Suci Syezu dan Su Fang tidak muncul Sampai aura Dao Usu Orang Huda Usu benar-benar menghilang Sage Suci Syezu menyedot Orang Huda Usu ke dalam tubuhnya Saat dia juga hendak mengambil Orang Suci Dao Klan Ye Su Fang berkata Aku ingin Mayat Dao Usu Klan Ye Sage Suci Syezu berkata Kamu akan menggunakan Dao Usu manusia ini Untuk mencapai Dao Sein tingkat menengah Kalau begitu, dia milikmu Lagipula, saya sudah memiliki esensi Dari Orang Huda Usu itu Itu akan cukup untuk menstabilkan level Dao Usu Su Fang menyedot Mayat Dao Usu ke dalam istana Dao dan menyegelnya Petapa Suci Syezu bertanya Nak Su Fang, kamu pasti mendapat banyak manfaat dari perjalananmu ke orang-orang Rai Segu kali ini Bukan Jika tidak, Anda tidak akan memprovokasi dua ahli Dao Usu Keuntungan Su Fang tersenyum pahit Dia masih tidak tahu apakah perjalanan keruntuhan Dewa ini merupakan berkah atau kutukan Jika dia tidak bisa menyelesaikan ujian dari alam asli Leais Konsekuensinya adalah kematian Kemudian, Su Fang memberitahu Sage Suci Syezu tentang Dewa Sepuluh Arah Ada tiga Dewa Sepuluh Arah Kamu seharusnya merasa beruntung Orang yang menyegelmu seharusnya adalah mayat baik dari penguasa Sepuluh Arah Jika itu adalah mayat jahat dari penguasa Sepuluh Arah Dia akan mampu membunuhmu bahkan jika kamu mengaku memilikinya Menjadi abadi Itu benar Aku tidak menyangka penguasa Sepuluh Arah adalah sosok seperti itu Bahkan aku harus mengaguminya Yah, karena dia mati demi umat manusia Aku akan memaafkannya Maafkan penguasa Sepuluh Arah Haha, aku tidak butuh maafmu Mayat jahat penguasa Sepuluh Arah disegel di Gunung Siksuan Anda bisa pergi dan membunuhnya untuk melampiaskan amarah Anda 3169 Aku berencana untuk tinggal di reruntuhan ketuhanan dan mencoba mencapai tingkat menengah dari Santo Dao Santo Syesu, kamu harus tetap di reruntuhan ketuhanan dan menstabilkan tingkat Dao Su Su Fang telah menjadi zombie Dan tidak ada hambatan untuk mencapai Dao Sein tingkat menengah Sekarang setelah dia memiliki mayat Dao Su Mencapai tingkat menengah Dao Sein hanya masalah waktu Dia berencana untuk kembali ke dunia manusia setelah mencapai tingkat menengah Dao Sein Santo Syesu menganggup dan berkata Mayat api jurang ini dan mayat Dao Su akan membantuku menstabilkan level Dao Su Jangan khawatir dan berkultivasi Aku akan melindungimu Su Fang meninggalkan Kors Flame abis dan menemukan sesuatu di sudut terpencil Godly Ruins Dia membentuk formasi dan bersiap untuk mencapai tingkat menengah Dao Sein Saya bisa melawan Dao Su ketika saya berada di tingkat bawah Dao Sein Ketika saya mencapai tingkat menengah Dao Sein, saya mungkin memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dao Su Tidak hanya di antara manusia, tetapi bahkan di antara ras yang lebih tinggi lainnya Itu adalah sulit menemukan seseorang yang sekuat aku Mata Su Fang seperti orang yang hampir mati kehausan di gurun pasir dan tiba-tiba melihat mata air yang jernih Mereka dipenuhi dengan hasrat akan kekuasaan dan antisipasi untuk mencapai level yang lebih tinggi Su Fang mengambil mayat Dao Su dari formasi dan tersenyum dingin Dao Su, yang dulunya begitu tinggi dan perkasa, kini telah menjadi bahan budidayanya Kecepatan peningkatan Su Fang sangat mengejutkan Mendesis, mendesis, mendesis Su Fang menyatukan kedua tangannya lalu merentangkannya Jari-jarinya segera berubah menjadi sepuluh tanaman merambat darah yang membungkus mayat Ye Dao Sein dan tenggelam ke dalamnya Mendesis, kultivasi dan esensi kehidupan makhluk agung Dao Su semuanya telah diberikan kepada Su Fang Esensi kehidupan dalam mayat Dao Su terlalu besar Su Fang tidak bisa mencerna semuanya sendirian Jadi dia memberikannya kepada Tuxiu, Yusue, dan yang lainnya agar mereka bisa dengan cepat menjadi lebih kuat Kekuatan melahap anggur Raja Darah Penusuk Langit sangat mengejutkan Dan Su Fang tidak lagi memiliki hambatan apapun dalam berkultivasi Jadi kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan Sekitar 5.000 tahun Hampir setengah dari esensi mayat Dao Su telah dilahap Membelanjakan Tidak lama kemudian, sejumlah energi kesengsaraan muncul dari tubuh Su Fang Benar saja, dia akan membuat terobosan Su Fang buru-buru menelannya lagi dan lagi Kemudian, dia mulai menerima serangan berulang kali Nyala api perlahan membakar tubuhnya Itu adalah api kesengsaraan Membelanjakan Ki kesengsaraan dan api kesengsaraan langsung menyelimuti dirinya Selanjutnya, dengan setiap benturan, getaran akan terjadi di tubuhnya Dia mulai menerobos dan bertransformasi secara terus-menerus Kotoran di placenta merembes keluar dari kulitnya selapis demi selapis Su Fang tersenyum meskipun dia sangat kesakitan Setelah bertahan selama beberapa hari Api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang Dan Su Fang menyelesaikan transformasi ini Alam suci ilahi tengah Meskipun dia tidak mati Perubahan luar biasa yang terjadi ketika seseorang menjadi orang suci sungguh mencengangkan Istana Dao menjadi lebih dalam Energi nenek moyang menempati hampir 1% wilayah Istana Dao Meski kelihatannya tidak seberapa Kenyataannya hal ini sangat menakutkan Setelah Istana Dao-nya benar-benar berubah menjadi ruang nenek moyang Itu berarti dia telah mencapai puncak kultivasi Tubuh Dharma dan tubuh fisiknya juga mengalami perubahan yang mengejutkan Auranya kosong dan ilahi Setiap helai rambutnya berkilauan dengan cahaya spiritual Setiap sel mengandung aura kehidupan yang agung Matanya menjadi sangat dalam Seperti kekacauan kehampaan Matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi dan keyakinan yang kuat Seluruh tubuhku terasa berbeda Namun, ini masih jauh dari cukup Memikirkan ujian di alam asli Danau Guntur Dan mayat jahat dewa sepuluh arah yang disegel sementara Su Fang merasa terdesak Dia harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan alam suci tingkat menengah Sesegera mungkin dan kemudian kembali ke dunia manusia Sesegera mungkin untuk menemukan cara agar bisa lulus ujian surga kedua Dari alam asli Danau Guntur Dia awalnya berencana untuk memunjungi perlombaan pohon surgawi Setelah masalah di reruntuhan dewa selesai Su Fang sebelumnya pernah mendengar tentang Dewi Luo Dari seorang tetua kuat dari ras pohon surgawi Jadi dia menyerah pada gagasan ini Selanjutnya, Su Fang memasuki Gua Fuyao dan mulai melahap inti sari mayat Dausu Sekitar 500 tahun Su Fang telah menghabiskan sekitar 30 ribu tahun dalam formasi waktu di dalam Gua Fuyao Su Fang telah melahap sebagian besar inti sari mayat Dausu Hanya sebagian kecil yang tersisa Su Fang akhirnya menstabilkan budidayanya di alam suci-suci tengah Inti dari tubuh Dausu telah memungkinkan Su Fang naik satu langkah dan mencapai alam suci ilahi tengah Dari sini, orang dapat melihat betapa luasnya tubuh fisik Su Fang dan Istana Dao Santo Siesu, besiaplah untuk kembali ke dunia manusia Su Fang keluar dari tempat tinggal Gua Fuyao, menyimpannya, dan mengirim pesan kepada Saint Soverein Siesu Api jahat berkobar, dan penguasa suci Siesu muncul di depan Su Fang Dia melirik Su Fang dan berseru, Su Fang, kamu berhasil menerobos begitu cepat Seorang kultifator manusia seperti anda bukanlah manusia Su Fang mencemoh, kamu adalah makhluk asing, kamu bukan manusia Guru suci Siesu tersenyum malu Dia pernah menjadi ahli ras asing yang kekuatannya mengguncang dunia, dan sekarang dia adalah ahli Dauzu yang kuat Di depan Su Fang, dia merasa sedikit takut, dan bahkan rasa hormat Pavilion Surga Mendalam Timur Dentang, dentang Serangkaian lonceng yang tergesa-gesa terdengar di ruang dalam heaven pavilion Setiap kultifator di setiap planet dapat mendengarnya dengan jelas Alaramnya berbunyi, ras asing telah menginvasi alam ilahi mendalam timur Teriakan alarm naik dan turun satu demi satu Semua penggara pavilion surga menjadi sangat panik Astaga, astaga, astaga Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Dojo di berbagai planet dan terbang keluar dari gerbang Di depan pavilion surga, seekor binatang buas dari ras asing yang tampak seperti kelelawar hitam melayang di udara Ketika ia melebarkan sayapnya, ia mencakup area seluas 10.000 mil, seperti benua terapung Mata monster kelelawar itu bersinar dengan cahaya berdarah jahat saat ia menatap pavilion surga Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan haus darah, seolah-olah ia melihat para penggara pavilion surga sebagai makanan lesat Ratusan sosok berdiri di belakang monster kelelawar itu Selusin dari mereka adalah pembudidaya ras asing, sedangkan sisanya adalah pembudidaya manusia Melihat para penggara pavilion surga seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar Pemimpin ras asing Dao Sains, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki tato darah di wajahnya, mencibir dengan jijik Umat manusia sangat pengecut Pavilion surga, pusat alam dewa, sangat ketakutan karena kedatanganku Para pembudidaya ras asing di belakang Dao Sain berjubah hitam juga mencibir dengan jijik Seorang pemuda berjubah putih berkata sambil tersenyum, sekarang dunia manusia takut pada ras suci Bagaimana mungkin para penggara pavilion surga tidak takut ketika Anda datang ke pavilion surga mendalam timur Dao Sain berjubah hitam mencibir Umat manusia, hef, selain sufang yang agak luar biasa, umat manusia lainnya adalah sampah seperti para penggara pavilion surga Mereka hanya cocok untuk menjadi makanan dan bahan budidaya bagi ras yang kuat Jika tidak, mereka akan adalah orang-orang kecil sepertimu, yang hanya berhak menjadi budak Pemuda manusia itu tampan, anggun, dan memiliki temperamen yang luar biasa Ketika dia mendengar kata-kata Dao Sain berjubah hitam, dia tidak marah Sebaliknya, dia menganggup berulang kali Tuanku, matamu seperti obor Kamu bisa melihat sekilas umat manusia Tak lama lagi, umat manusia akan dibunuh oleh ras suci atau menjadi budak mereka Para pembudidaya ras asing semuanya mendengus dengan nada menghina Beberapa kultifator manusia juga memandang pemuda anggun itu dengan jijik Pergilah, beritahu para penggara pavilion surga mendalam timur Mengapa aku ada di sini? Perintah Dao Sain berjubah hitam Ya, pemuda anggun itu terbang keluar dari punggung monster kelelawar itu Dan perlahan-lahan terbang ke puncak alun-alun pavilion surga Hampir seratus ribu penggarap berkumpul di alun-alun di depan gerbang utama pavilion surga Mereka semua adalah para jenius dan tetua yang kuat dari berbagai dojo Melihat pemuda anggun terbang dan para penggarap ras asing tidak menunjukkan niat menyerang Para penggarap pavilion surga tidak bergerak Penggarap pavilion surga mendalam timur, dengarkan baik-baik Pemuda anggun itu memandang ke arah alun-alun Dia tidak lagi membungkuh dan mencakar di hadapan para penggarap ras asing Aura mendominasi yang meremehkan semua makhluk hidup muncul secara spontan Dia kemudian berteriak dengan dominan Para penggarap pavilion surga mendalam timur yang memasuki mendalam barat terakhir kali Untuk berpartisipasi dalam kontes surgawi semuanya dikalahkan oleh ras suci Mereka sekarang dibelenggu oleh ras suci Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, lanjutkan untuk mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kontes surgawi Jika tidak, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat Apa, para tetua dan murid jenius yang berpartisipasi dalam kontes surgawi semuanya dikalahkan? Mustahil, ada begitu banyak kultifator yang kuat Termasuk seorang dausen yang kuat dari gunung mendalam barat yang datang ke pavilion surga Bagaimana mereka semua bisa dikalahkan oleh ras asing? Menipu, ras asing pasti telah menipu dan menangkap para tetua dan murid pavilion surga dengan sebuah rencana Dauzu dari ras manusia hadir di kontes surgawi Bagaimana mereka masih bisa dikalahkan dengan begitu menyedihkan? Pengkhianat itu pasti sengaja melebih-lebihkan untuk mengganggu hati dau para penggarap pavilion surga kita Para penggarap pavilion surga sedang gempar Lalu, mereka meraum dengan marah Ada yang skeptis, ada yang kaget, dan ada yang putus asa Apa kontes surgawi itu? Jadi, sejak ras asing gagal menyerang gunung mendalam barat dan penguasa sepuluh arah ilahi disegel di gunung mendalam barat Ras asing berhenti menyerang alam ilahi lainnya Namun, ras asing tidak tinggal diam Mereka mengirimkan kultifator kuat untuk menjarah dan membunuh seluruh dunia manusia Kemudian, dauzu dari ras manusia bergabung lagi dan bertempur hebat dengan para pembudidaya dauzu ras asing Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian, namun tidak ada pembudidaya dauzu yang meninggal Pada akhirnya, para pembudidaya dauzu dari kedua belah pihak mencapai kesepakatan Dalam sepuluh juta tahun, para pembudidaya dauzu dari kedua belah pihak tidak diizinkan menyerang pembudidaya di bawah level dauzu Ras asing juga berhenti mengirimkan kultifator untuk menyerang pasukan manusia Kedua belah pihak sedang menunggu Ras asing sedang menunggu penguasa sepuluh arah untuk membuka segel dan menyapu dunia manusia Umat manusia juga sedang menunggu Mereka sedang menunggu kelahiran seorang kultifator imortal dalam waktu sepuluh juta tahun untuk menyelesaikan krisis umat manusia Bukan tidak mungkin bagi umat manusia untuk memiliki seorang kultifator abadi dalam waktu sepuluh juta tahun Bagaimanapun, dauzu mendalam barat telah mengambil langkah yang belum pernah diambil umat manusia sebelumnya Dan Dongsuan dauzu juga telah menyentuh tepi alam abadi Kedua belah pihak telah diam selama lebih dari sepuluh ribu tahun Tiga ribu seratus tujuh puluh Kondisi yang ditawarkan ras lain juga sangat menggiurkan Selama manusia memenangkan pertempuran Mereka akan melepaskan seorang kultifator manusia dengan level yang sama yang telah ditangkap oleh ras lain dalam perang antara Suan Selatan dan Suan Barat Serta berbagai harta karun yang sulit ditemukan di manusia Dunia Niat ras lain sangat jelas Mereka ingin menggunakan apa yang disebut turnamen surgawi untuk menyerang moral manusia dan menyebabkan kekuatan manusia hancur Tidak ada kekurangan orang-orang pemberani di antara manusia Ditambah dengan godaan harta karun dan fakta bahwa beberapa rekan atau orang yang mereka cintai telah ditangkap Mereka semua meminta untuk berpartisipasi dalam turnamen surgawi di domain ilahi Suan Barat Setelah berdiskusi di antara para ahli dauzu Manusia memutuskan untuk mengirim ahli untuk berpartisipasi dalam turnamen surgawi Demi keamanan Manusia bahkan mengirim ahli dauzu untuk mengawasi acara tersebut secara pribadi Dengan demikian Pertempuran antara ras lain dan para pembudidaya manusia terjadi di wilayah ilahi Suan Barat Turnamen surgawi yang diusulkan oleh ras lain dibagi menjadi tiga tingkatan Dao Mystic, Dao Void, dan Dao Sein Pavilion Surga Mendalam Timur mengirim para penggarap dari ketiga tingkatan untuk berpartisipasi dalam turnamen surgawi Yang terkuat di antara mereka adalah Wayne Sein dan Megress Starlord Orang suci anggur itu beruntung selamat dari pertempuran gunung Suan Barat Dan tinggal bersama Sufang di bintang Megress Pavilion Surga Mendalam Timur Meskipun Pavilion Surga memperlakukan para penggarap Suan Barat dengan sangat baik Sein Wayne tahu bahwa para penggarap Suan Timur akan merasa tidak puas dengan para penggarap Suan Barat seiring berjalannya waktu Selain itu, Gunung Suan Barat telah dihancurkan dan Sein Wayne telah menyaksikan banyak sekali rekan-rekannya yang mati di tangan ras lain Dia memiliki kebencian yang membarat terhadap ras lain Secara kebetulan, dia juga sudah pulih dari luka-lukanya Jadi dia berinisiatif untuk berpartisipasi dalam turnamen surgawi Selain Wayne Sein, banyak tetua dan murid Gunung Suan Barat dan Pavilion Surga juga berpartisipasi dalam turnamen surgawi Raja Bintang Megress adalah salah satunya Karena konflik dengan Sufang, Megress Starlord telah menghukum dirinya sendiri dengan dipenjara selama 1 juta tahun Ketika dia mendengar tentang turnamen surgawi, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menebus kejahatannya Beberapa tetua dan murid yang lebih kuat dari Pavilion Surga Mendalam Timur Dong Suan Daoyan, Dong Suan Wuhen, dan ahli dari 3 sekte Mendalam Tertinggi dan sekte Pedang Luo Xiao juga telah berpartisipasi dalam turnamen surgawi Dia tidak pernah menyangka akan menerima kabar seperti itu Pemuda terpelajar mengamati ekspresi para penggarap Pavilion Surga Mendalam Timur Dia tersenyum lembut dan berkata, itu karena para penggarap klan manusia tidak cukup kuat sehingga mereka ditekan oleh para ahli dari klan suci Para ahli klan manusia menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri Siapa yang berani menggunakan trik apapun? Semua orang terdiam Pemuda itu benar Dengan dauzu yang secara pribadi memimpin pertarungan surgawi Makhluk non-manusia tidak akan pernah menggunakan trik apapun untuk menghadapi kultifator manusia Selain itu, tujuan ras asing adalah menggunakan majelis pertempuran surgawi untuk menyerang moral umat manusia Hanya dengan mengalahkan manusia penggarap secara terbuka dan terhormat barulah mereka dapat mencapai tujuan mereka Selain itu, para petinggi pavilion surga pasti sudah menerima berita itu sejak lama, tetapi mereka menyembunyikannya Majelis perjuangan surgawi adalah pertarungan hidup dan mati Selama seorang kultifator manusia melangkah ke tahap hidup dan mati, baik seorang kultifator manusia atau seorang kultifator non-manusia akan mati Jika seorang kultifator manusia gagal dan ditangkap oleh seorang kultifator non-manusia, dauzu tidak akan bisa menyelamatkannya Sekarang, makhluk non-manusia menggunakan pembudidaya manusia yang ditangkap sebagai sandera untuk terus memprovokasi pavilion surga Pemuda terpelajar itu melanjutkan, ras suci akan terus memberimu kesempatan Jika kamu ingin menyelamatkan sesama muridmu, terus kirim orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertempuran surgawi Bukankah Sufang ada di pavilion surga mendalam timur Anda? Kenapa dia bertingkah seperti pengecut sekarang? Di tengah kerumunan, Tuo Kianji dan petinggi lainnya mengangkat alis mereka Baru sekarang mereka menyadari bahwa tujuan non-manusia mengadakan pertemuan pertempuran surgawi bukan hanya untuk menyerang moral umat manusia, tetapi juga untuk membunuh Sufang Sufang terlalu penting bagi umat manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia mengambil risiko? Melihat tidak ada yang menjawab, pemuda terpelajar itu tersenyum malu dan mengejek Apakah para penggara pavilion surga mendalam timur dan Sufang semuanya akan menjadi pengecut? Banyak penggara pavilion surga mendalam timur sangat marah Tiba-tiba gelombang. Seorang wanita di antara kerumunan berteriak dengan dingin kepada pemuda terpelajar itu Lin Suang, kamu penjahat yang tidak tahu malu Alam ilahi mendalam barat diserang oleh non-manusia, tetapi kamu benar-benar bergabung dengan mereka dan menjadi budak mereka Sekarang kamu berani datang ke pavilion surga mendalam timur untuk dipamerkan Pemuda terpelajar itu memandangi wanita itu dan tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tetapi emosimu masih sama Kursi ini adalah bukan lagi Lin Suang dari Sekte Frost Moon yang ingin menjilatmu Ternyata pemuda terpelajar ini adalah Lin Suang, yang berkonflik dengan Sufang di depan gerbang mendalam ketika dia pergi ke gunung mendalam barat Lin Suang adalah master sekte muda dari Sekte Frost Moon mendalam barat dan salah satu dari sepuluh master muda alam ilahi mendalam barat Ketika alam ilahi mendalam barat diserang oleh non-manusia, Sekte Frost Moon dihancurkan, dan Lin Suang bergabung dengan mereka dan menjadi budak mereka Lalu Lin Suang berkata tanpa malu-malu, apa salahnya menjadi budak ras suci? Anda tidak hanya bisa hidup, tetapi Anda juga bisa mendapatkan segala macam sumber daya budidaya yang sulit didapat di dunia manusia Bahkan jika beberapa dari kalian ingin bergabung dengan ras suci, para penguasa ras suci tidak akan menyukaimu Jika aku tahu kamu adalah orang yang begitu hina dan tidak tahu malu, aku akan membunuhmu saat itu Leng King Yue mengangkat alisnya yang dingin dan berkata kepada Lin Suang dengan niat membunuh Lin Suang mendengus dengan nada menghina dan mengabaikan Leng King Yue Sebaliknya, dia melihat ke arah Tuo Kianji dan berkata, apakah tidak ada seorang pun dari pavilion surga mendalam timur yang berani bertarung? Maka Anda hanya bisa menyaksikan para penggarap pavilion surga itu mati di tangan ras suci Bertarung Saya ingin berpartisipasi dalam konferensi perebutan surgawi dan melawan makhluk non-manusia bahkan jika saya harus mati Para penggarap pavilion surga mendalam timur di alun-alun semuanya bersemangat dan semangat juang mereka mendidih Tuo Kianji berkata dengan suara agung, apakah akan bertarung atau tidak, para petinggi akan memutuskan setelah berdiskusi Sebelum petinggi membuat keputusan, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi ke alam ilahi mendalam barat Jika tidak, Anda akan dihukum sebagai pengkhianat Para penggarap pavilion surga mendalam timur semuanya terdiam Para petinggi pavilion surga jelas bermaksud untuk menyerah pada para penggarap pavilion surga yang dibelenggu oleh makhluk non-manusia Kalau tidak, mereka pasti sudah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka sejak lama Tidaklah aneh jika para petinggi mengambil keputusan seperti itu Begitu banyak ahli dan murid yang kuat telah dikalahkan oleh non-manusia Jika mereka mengirim lebih banyak orang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian Tentu saja, para petinggi tidak akan mengirim lebih banyak orang Pada saat ini, suara dingin dan tajam daosein yang bukan manusia terdengar dari jauh Saya sudah mengatakan bahwa umat manusia adalah ras rendahan Mereka tidak memiliki kekuatan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi musuh-musuh mereka Hak apa yang dimiliki ras rendahan seperti itu di Primal Chaos Banyak penggarap pavilion surga mendalam timur dipenuhi dengan kemarahan yang benar Tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantah Tiba-tiba gelombang Suara tenang dan dingin terdengar dari kehampaan Apakah begitu? Apakah umat manusia memiliki hak untuk bertahan hidup di Primal Chaos atau tidak? Itu bukanlah keputusan yang dapat dinilai oleh seorang kultifator kelelawar hitam sepertimu Kemudian, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan muncul di langit di atas alun-alun Mata semua orang membeku saat melihat sosok itu Sufang, Sufang kembali Itu memang Sufang Setelah hening beberapa saat, teriakan kejutan terdengar dari alun-alun Sosok itu adalah Sufang, yang bergegas kembali ke pavilion surga mendalam timur dari reruntuhan Dewa Rai Segu Setelah penguasa Suci Siezu menjadi Dauzu, ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi Primal Chaos dalam sekejap Hanya butuh seribu tahun baginya untuk mencapai pavilion surga dari Primal Chaos Apa yang tidak diharapkan Sufang adalah dia akan melihat pemandangan ini ketika dia kembali ke pavilion surga Astaga, astaga! Para ahli non-manusia semuanya memandang Sufang Sufang, kamu akhirnya kembali Tuan Dauzu telah bertanya tentangmu berkali-kali Sejak kamu kembali, cepat pergi dan sapa Tuan Dauzu Tuo Kianji buru-buru berkata Niatnya sangat jelas Dia khawatir Sufang akan setuju untuk berpartisipasi dalam konferensi pertempuran surgawi karena dorongan hati Jika Sufang gagal dalam konferensi pertempuran surgawi dan jatuh ke tangan non-manusia Itu akan menjadi pukulan berat bagi ras manusia Konsekuensinya 10 kali lebih buruk daripada kematian seorang ahli Dauzu Karena itu, Tuo Kianji berencana membiarkan Sufang memasuki pavilion surga sesegera mungkin Kemudian, Tuo Kianji merasakan aura Sufang Ekspresinya langsung berubah Orang suci Dao Tengah Sufang, kamu, kamu telah menjadi orang suci Dao Tengah Merasa Banyak penggarap pavilion surga di alun-alun tersentak Semua orang terkejut Ketika Sufang meninggalkan pavilion surga, dia seharusnya menerobos ke tingkat Dao Sein Saat itu, semua orang sudah kaget Sudah berapa tahun Sufang tidak hanya berhasil menjadi Dao Sein Tetapi dia juga telah mencapai level middle Dao Sein Kecepatan macam apa yang menantang surga ini? Ketika Sufang berada di alam Dao Void Dia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Dao Sein Jika dia menggunakan lampu panjang umur Dia bahkan bisa melukai Dao Su Sekarang Sufang telah mencapai tingkat Sein Dao Tengah Seberapa mengerikankah kekuatannya? Saya beruntung Itu hanya kebetulan Sufang tersenyum malu pada Tuo Kianji Beruntung Tuo Kianji tersenyum pahit Jika keberuntungan dapat membuat seseorang meningkat dengan kecepatan yang menantang surga Maka semua kultifator di alam ilahi Hong Tian akan memiliki keberuntungan yang luar biasa Bukankah itu berarti akan ada ahli di mana-mana? Monster kelelawar itu merasakan aura Sufang dan menjadi gelisah Ia mengeluarkan raungan tajam ke arah Sufang Raungan monster kelelawar itu mengandung kemampuan menyerang jiwa asal seseorang Jiwa Dao Sein biasa mungkin terluka Namun, Sufang bukanlah Dao Sein biasa Terlebih lagi, jiwanya begitu kuat Bahkan Dao Su yang berada di puncaknya pun tidak akan mampu melukai jiwanya Apalagi monster kelelawar Beraninya monster ras asing memperlihatkan taring dan cakarnya di hadapanku Sufang Sufang mengerutkan kening dan niat membunuh yang kuat muncul dari gelabelannya Pembudidaya manusia, beraninya kamu Dao Sein berjubah hitam di belakang monster kelelawar membuka mulutnya dan berteriak dengan marah Riak tak terlihat bertabrakan dengan niat membunuh Sufang Ledakan, ledakan, ledakan Niat membunuh Sufang menghancurkan serangan Dao Sein dari ras asing Kekuatan yang tersisa tidak berkurang dan terus menyerang pikiran monster kelelawar Monster kelelawar itu mengeluarkan pekikan yang membekukan darah dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah Para ahli ras asing dan pembudidaya manusia juga terkena dampaknya Mereka semua ketakutan dan terjatuh dari punggung monster kelelawar itu Mereka hampir tidak bisa terbang dan semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan